Alhamdulillahirrabbilalamin, wasyukurillah. Setelah berjalan-jalan, setelah berjalan-jalan yang dipanjang-panjangkan oleh Bapak-Ibu, kita harus berjalan-jalan untuk semua orang-orang yang datang ke ruang ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, ladies and gentlemen, kita kembali ke ruang ini untuk mengejutkan sesuatu konferensi hari ini. Karena Pak Din tadi kan sudah menauladani berbahasa Inggris, jadi saya membuktikan bahwa BWM Jawa Timur menauladani Pak Din. And among us are Dr. Mutti and Dr. Ari, who have been around the world to talk about the education. And both the speakers here are here to present all the topics about education. The first speaker is Pak Ari. I hope the slide has already shown the biography of Pak Ari. It's a long, long biography. who will talk about preparing the future, preparing the next generation through the, if I'm not mistaken, global intelligence. Pak Ari, feel free to proceed with the Indonesian or English or any language that you prefer. This is the second time I hear to you. The floor is yours. Well, thank you, Ibu. I think it's better for me to speak Bahasa Indonesia because, sure, it's for me, for Bahasa Indonesia to Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, rasanya begitu bahagia karena ini kali yang kedua saya berada di Universitas Muhammadiyah Malang untuk memberikan materi yang terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk kali ini kami diberikan topik menggapai generasi emas dengan optimalisasi global, intelligent. Dan ini memang tadi saya dipesan sama Mas Bianto ini jamnya, jam kritis ini Bapak dan Ibu. Jam ngantuk, jam 2. Jadi memang mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa sedikit menggugah dan dapat diikuti dengan baik. Saya akan mulai, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara soal kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian dan Lembaga yang lain, tentu kita sama-sama sepakat harus terjadi sinkronisasi, harus terjadi sinergi kebijakan antar Kementerian dan Lembaga apalagi atau terutama terkait dengan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini tentu generasi emas di tahun 2045 nanti. Dan saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi bahwa siapapun pemimpinnya yang namanya pembangunan SDM itu menjadi kunci dalam rangka menghantarkan kita kepada Indonesia emas di 2045. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui pembangunan SDM sebagai kapital intelektual suatu bangsa ini juga nyatanya tidak mudah. Apalagi ketika kita diadapkan dengan tantangan populasi bangsa Indonesia yang mungkin sekarang ini 257 juta. Dan untuk itu Bapak dan Ibu saya ingin mencoba untuk mengantarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya-upaya pencapaian generasi emas tersebut dengan pembabakan atau sistematika yang pertama menunaikan awal cita. Kemudian tentu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kembali merenungkan dan ini pasti sudah Bapak dan Ibu ketahui dengan pasti yaitu tantangan lingkungan strategis pendidikan atau secara umum sebetulnya ini juga tantangan lingkungan strategis bangsa dan kemudian bagaimana tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons berbagai tantangan masa depan dan juga tantangan kekinian ini dengan beberapa kebijakan strategis serta kemudian peta jalan menuju generasi emas 2045. Nah kita mulai dengan yang pertama Bapak dan Ibu menunaikan awal cita. Kita sama-sama ketahui bahwa berbicara tadi soal pembangunan sumber daya manusia ini juga merupakan bagian yang penting yang menjadi pekerjaan rumah dari seluruh bangsa di dunia. Dan utamanya 72 tahun yang lalu disampaikan oleh Bung Karno pentingnya pembangunan karakter bangsa. Jadi rupanya memang pembangunan SDM ini harus memiliki ruh pembangunan karakternya. Dan ini juga kemudian menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Jokowi JK melalui kerangka kebijakan gerakan nasional revolusi mental dan secara lebih eksplisit pesan itu disampaikan di dalam nawacita yaitu untuk melakukan revolusi karakter bangsa. Nah terkait dengan revolusi karakter bangsa tentu kita patut bersyukur Bapak dan Ibu bahwa Alhamdulillah pada tanggal 6 September 2017 yang lalu bangsa Indonesia telah memiliki haluan telah memiliki panduan untuk menuju dan atau menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter. Dan ini telah diterbitkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Yang tentu Bapak dan Ibu juga sudah sama-sama mengetahui di awal dari peluncuran dan atau itikat untuk melakukan restorasi pendidikan dalam hal ini reformasi sekolah yang dilakukan oleh Pak Mendikbud ini banyak juga atau ada fia-fia tertentu lah yang mencoba mempersoalkan dan juga barangkali mendistorsi upaya-upaya yang sangat mulia untuk penguatan pendidikan karakter. Tapi sekali lagi Alhamdulillah Perpres sudah terbit dan mudah-mudahan seluruh sumber daya dan kekuatan bangsa Indonesia ini semuanya bersatu padu dan berkonsentrasi, fokus untuk bagaimana implementasi penguatan pendidikan karakter dan atau PPK ini dengan sebaik-baiknya. Nah, menjadi tugas tentu saja kita bersama bahwa untuk menunaikan nawacita tersebut ada beberapa pesan yang disampaikan dan yang konteksnya adalah pembangunan SDM dan atau pembangunan pendidikan ini antara lain misalnya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing tidak hanya tentu di pasar lokal tapi bahkan pasar global. Kemudian sekali lagi dasarnya adalah bagaimana upaya-upaya melakukan revolusi karakter bangsa di samping tentu saja untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati ketika kita masuk kemudian kepada wilayah pendidikan tentu harus kita kembalikan kesepakatan dan atau pesan dari undang-undang sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang tidak lain singkatnya untuk membangun manusia yang cerdas berkarakter manusia yang merdeka manusia yang berbudaya yang harus memiliki sikap-sikap spiritual ini yang utama dan inilah yang menjadi ruh dari pembangunan karakter yaitu tentu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maesan. Di samping tentu saja sikap-sikap sosial generasi yang berakhlak mulia mandiri, demokratis, bertanggung jawab tanpa tentu saja melupakan pengetahuan, kepemilikan pengetahuan yang luas anak-anak yang berilmu dan juga anak-anak yang terampil yang memiliki kecakapan dan kreativitas yang tinggi. Nah ini adalah yang menjadi latar belakang dan tentu menjadi standing point yang menjadi fondasi dalam rangka upaya kita bersama menggapai generasi emas tahun 2045 tentu melalui menunaikan awat cita. Nah selanjutnya ini babak yang berikutnya saya ingin mengajak bapak dan ibu sama-sama kita kembali mengenali tantangan lingkungan strategis bangsa yang diawali tentu saja kita sudah sama-sama memasuki abad ke-21 tentu saja kita tidak bisa mundur dan ada beberapa kecenderungan global bapak dan ibu yang tentu saja harus sama-sama menjadi perhatian kita dan ini tentu saja dapat dan atau memang harus mendorong pendidikan atau dunia pendidikan ini merespons secara lebih tepat terkait dengan berbagai kecenderungan global yang saat ini terjadi dan sama-sama kita akan lalui. Yang pertama adalah revolusi industri keempat di mana beberapa hal yang penting untuk kita catat dan ini tentu terkait konteksnya dengan SDM yang harus kita siapkan yaitu 35% dari total lapangan kerja ini 30% akan hilang jenis-jenis pekerjaan tertentu apalagi pekerjaan-pekerjaan administratif pekerjaan-pekerjaan clerical works ini akan berkurang dan bahkan tentu saja akan digantikan dengan tumbuhnya 65% lebih kurang kompetensi jenis kompetensi baru di dalam pekerjaan yang tentu saja ini bisa saja terkait dengan atau berbasis itu teknologi informasi dan komunikasi nah kemudian ketika kita nanti melihat kebutuhan domestik ini ada 58 juta tambahan tenaga kerja yang tentunya responsnya adalah bagaimana meningkatkan daya saing tenaga kerja kita tersebut mengapa demikian? karena juga di sisi yang lain kita menghadapi sebuah benturan peradaban dalam konteks adalah migrasi dari tenaga-tenaga kerja secara global yang gak usah jauh-jauh Bapak dan Ibu di tingkat ASEAN saja jadi antar negara ASEAN ini migrasinya itu lebih kurang 14,2 juta tenaga kerja yang cakep yang berketerampilan dan tentu dipersyaratkan mereka memiliki sertifikasi ini standar kompetensi yang juga diakui di katakanlah seluruh negara ASEAN ini tentu tantangan boleh jadi kita kadang-kadang merasa waduh nanti Indonesia akan diserbu oleh masuknya tenaga-tenaga kerja asing dari ASEAN tapi sebetulnya kita juga memiliki peluang untuk juga bisa memasuki pasar tenaga kerja global dengan baik tentunya tadi apabila dipersiapkan sejak hari ini sejak kini berbagai hal yang untuk meningkatkan kompetensi tersebut dan kecenderungan berikutnya yang ini juga sama sekali tidak bisa kita hindari dan bahkan di samping juga memberikan manfaat yang besar tapi dibalik itu juga ada tentu saja hal-hal yang patut diwaspadai yaitu adanya generasi milenial bagaimana sekarang ini anak-anak kita sudah menjadi digital natives dan mereka betul-betul pengguna yang sangat aktif dari sosial media dari internet mereka mereka tiba-tiba bisa menjadi pembelajar yang cepat namun tentu saja belum tentu yang dipelajari itu adalah hal-hal yang positif nah ini tentu saja kemudian patut menjadi kekhawatiran kita bapak dan ibu karena ketika kita melihat tren perkembangan pengguna internet dan ataupun pengakses media sosial di Indonesia dalam satu dekade ini luar biasa peningkatannya bahkan sekarang ini di tahun 2016 itu data yang ada sudah mencapai 132,7 juta dan ini angka yang sangat-sangat besar apalagi Pak Muti ini barangkali nanti sebentar lagi dipajeki ya Pak ya Bapak dan Ibu jangan lupa ini kayaknya pemerintah sudah akan memajeki handset-handset kita yang yang mahal yang mahal ini yang barang mewah ini waduh saya gak tahu ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik apa tidak nah jadi ini angka yang besar ini memang tentu saja sekali lagi apa yang harus diwaspadai yang harus diwaspadai adalah Bapak dan Ibu dari total populasi pelajar ternyata 68 atau 69,8% dari jumlah total pelajar kita ini atau 34 juta ini jumlah yang bukan main-main Bapak dan Ibu 34 juta pelajar kita anak-anak kita adik-adik kita ini berpotensi mengakses konten-konten negatif di media sosial bahkan mungkin detik ini itu terjadi apakah itu anak kita ataukah itu siswa kita atau siapapun konten negatif yang tentu terkait dengan narkoba apakah terkait dengan radikalisme ataukah yang terkait dengan pornografi porno aksi dan kemudian juga human trafficking dan seterusnya ini luar biasa Bapak dan Ibu bagaimana kita itu mampu merespons sekali lagi dengan tepat kondisi-kondisi yang terkait dengan kecenderungan global ini yang terkait dengan berbagai kemajuan atau revolusi digital yang terjadi sekali lagi ini bukan tentu saja hal yang mudah dan ini menjadi tugas kita bersama untuk bergandengan tangan dan tadi saya sampaikan menjadi tugas tentu saja bukan hanya pemerintah tapi juga lembaga-lembaga pendidikan kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh rasanya masyarakat Indonesia untuk saling bergandengan tangan membangun jejaring untuk sama-sama menghadapi berbagai kondisi-kondisi tantangan ini nah ini pun masih di masih di apa namanya mungkin masih ditambah lagi dengan bagaimana kondisi lingkungan strategis bangsa kita yang terkait bapak dan ibu dengan SDM ini tentu kita bisa melihat bahwa sekarang misalnya populasi bangsa Indonesia ini 255 juta mungkin lebih ini data BPS memang yang tahun 2015 dan indeks pembangunan misalnya manusia Indonesia itu sekarang bapak dan ibu pasti sudah juga sama-sama ketahui di tahun 2016 itu di posisi 113 dan ini memang sedikit melorot malah melorot dari tahun 2000 di tahun 2015 itu di posisi 110 dan di 2016 kok malah menjadi posisi 113 dan kemudian juga tentu berbagai peringkat yang lain yang tentunya menjadi catatan kita bersama di samping juga tentu saja beberapa hal yang masih terkait dengan kondisi anak-anak kita yaitu masalah-masalah atau kasus-kasus kekerasan misalnya intoleransi radikalisme tadi kita juga bercerita misalnya terkait dengan separatisme ini di beberapa kepulauan tertentu katakanlah di Papua ini rasanya tentu harus diwaspadai dan yang paling jahat ini dan itu betul-betul kadang-kadang itu terjadi di lingkungan kita itu adalah narkoba kasus-kasus yang terjadi sekarang ini berbagai varian Bapak dan Ibu ya kemampuan para bandar ataupun para produsen itu untuk melakukan diversifikasi produk narkotika ini rasanya membuat kita itu sangat-sangat miris dan mudah-mudahan tentu saja kita semuanya harus memiliki satu kesatuan sikap terkait dengan narkoba dan belum juga tentu hal-hal yang menyangkut berbagai kasus-kasus krisis keperibadian bangsa dan juga melemahnya kehidupan berbangsa dan negara nah itu adalah lingkungan yang kita hadapi Bapak dan Ibu dan selanjutnya dengan berbagai kondisi dengan berbagai tantangan yang ada tentu seperti apa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespons hal tersebut yang tentu saja respons ini harus relatif terintegrasi memperhatikan juga berbagai aspek bukan hanya tentu saja misalnya pendekatan pendidikan tapi juga bahkan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan faktor ekonomi kemudian juga faktor sosial budaya teknologi dan seterusnya nah tentu terkait dengan topik yang sama-sama kita ikuti atau kita bahas di dalam sesi ini yaitu mencapai atau menggapai generasi emas tahun 2045 nanti saya ingin menyampaikan gambaran tentang pilar visi Indonesia 2045 Bapak dan Ibu ada empat hal yang menjadi pilar utama ini sumbernya dari Bapak Nas bahwa dalam rangka upaya mencapai visi 2045 tentu pencapaian visi ini harus didukung dengan pilar-pilar utama yang dapat saya sampaikan sebagai berikut ini yang pertama yang tentu sangat relevan dengan diskusi kita pada siang hari ini yaitu pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalamnya ini ada aspek-aspek demografi pendidikan penguasaan IPTEC tapi juga harus memperhatikan kesehatan tentu saja dan juga kebudayaan di samping tentu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ekonomi ini kan penting ekonomi ini kan darahnya organisasi kalau darah ini tidak bagus itu tekanan darahnya misalnya bisa loyo bisa melemahkan tentu saja pembangunan-pembangunan yang lain dan kemudian juga tentu dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan ada pemerataan pembangunan dan tentu selanjutnya adalah bagaimana kemudian ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan ini bisa berjalan dengan baik sekali lagi menghadapi dan merespons berbagai perubahan yang akan terjadi di masa depan ini tentu saja keempat pilar utama ini harus diintegrasikan dengan baik dan untuk itulah maka kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan mencoba untuk merangkum atau mencoba untuk mensinergikan berbagai aspek yang ada dengan kebijakan strategis sebagai berikut Bapak dan Ibu yang pertama kalau kita bicara tentu saja tadi masalah ekonomi ini juga masalah yang masih menjadi PR yang panjang bagi bangsa kita maka tentu saja intervensi dari dunia pendidikan itu adalah bagaimana program pemerataan akses pendidikan ini didistribusikan melalui Kartu Indonesia Pintar lebih dari 19,7 juta Kartu Indonesia Pintar ini sudah didistribusikan kepada anak-anak kita dan sekali lagi ini adalah hal yang sangat strategis walaupun bantuannya memang tidak terlalu besar atau belum optimal namun tentu saja Kartu Indonesia Pintar ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk pemerataan akses pendidikan dan tentu saja untuk membantu para orang tua yang memiliki kondisi ekonomi yang belum baik dan kemudian juga terkait dengan penyiapan SDM ini dilakukan revitalisasi pendidikan fokasi dengan empat bidang utama yang sumber dayanya atau anugerahnya kepada bangsa Indonesia ini bukan sekedar daya saing yang sifatnya komparatif bukan hanya komparatif advantage tapi bahkan sudah sebetulnya kompetitif advantage ini adalah sumber daya yang terkait dengan kekayaan maritim kemudian juga pertanian atau ketahanan pangan ini sebetulnya sangat luar biasa bangsa Indonesia memiliki sumber dayanya dan kemudian juga pariwisata sebagaimana kita ketahui bangsa kita ini sangat beruntung negeri kakulistiwa yang sangat indah dengan berbagai daya tarik alam yang luar biasa kemudian tentu juga daya tarik seni dan budayanya yang tidak pernah habis apalagi kalau mau berjalan dari Sabang sampai Merauke dan dengan berbagai tentu atraksi-atraksi seni dan budaya yang digelar serta tentu saja dukungan ekonomi kreatif nah ini adalah upaya-upaya revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan sekali lagi untuk merespons kondisi-kondisi migrasi tenaga kerja di lingkungan ASEAN dan kemudian juga kebutuhan tenaga kerja domestik dan seterusnya yang ketiga adalah gerakan literasi nasional ini tentu saja ada enam literasi dasar yang sama-sama harus kita lakukan yaitu literasi bahasa literasi numerasi literasi sains literasi digital finansial literasi finansial dan literasi budaya dan kewargaan ini adalah basic dari beberapa literasi dasar yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita yang keempat bapak dan ibu ini adalah merupakan apa namanya merupakan fondasi merupakan DNA DNA yaitu penguatan pendidikan karakter karena karakter itu sebetulnya adalah poros daripada seluruh pembangunan SDM disamping tentu saja sekali lagi ini melihat juga dengan perspektif kemampuan pembiayaan daerah yaitu Kemdikbud memiliki kebijakan terkait dengan neraca pendidikan daerah dan juga neraca guru neraca guru daerah nah secara singkat barangkali pemerataan akses pendidikan bapak dan ibu ini tentu sifatnya non-diskriminatif kemudian juga untuk mengungkit angka partisipasi pendidikan upaya juga mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dan tentu ini upaya-upaya untuk meningkatkan kesiapan siswa untuk sekolahnya bisa berlanjut di samping tentu juga berbagai biasiswa yang ada dan yang terkait dengan revitalisasi pendidikan fokasi ini tentu ada shifting paradigm jadi pergeseran paradigma dimana ke depan ini tentu hal-hal yang terkait dengan penyiapan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada demand atau demand driver jadi berdasarkan permintaan bukan misalnya sekolah itu sebagai penghela tapi juga pendekatan yang berbasis industri sebagai penghela dunia usaha dunia industri ini tentu harus betul-betul menjadi apa namanya menjadi menjadi penghela dari pendidikan fokasi yang sifatnya terintegrasi jadi bukan lagi misalnya nanti tadi apa namanya bidang-bidang studi yang dibuka ini disamping tadi empat bidang utama maritim kemudian ketahanan pangan kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif tapi juga hal-hal misalnya yang terkait dengan multimedia misalnya logistik dan seterusnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga kemungkinan-kemungkinan tadi tumbuhnya berbagai kompetensi baru dan juga jenis-jenis kecakapan dan atau jenis-jenis pekerjaan baru job titles baru di masa depan nanti yang kebanyakan tentu berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berikutnya gerakan literasi nasional Bapak dan Ibu tadi 6 literasi dasar bahasa numerasi sains digital financial dan kemudian budaya dan keluargaan ini tentu merupakan kecakapan dasar untuk aktivitas dan kesiapan anak-anak kita dan tentu memerlukan sinergi antara sekolah keluarga masyarakat dan bahkan sinergi antar kementerian dan lembaga ini yang terus diupayakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang keempat ini terkait dengan gerakan penguatan pendidikan karakter Bapak dan Ibu tentu ketika kita berbicara karakter tadi di awal juga sudah saya sampaikan hal yang sangat urgent hal yang sangat mendesak dimana kita tentu sama-sama ketahui bahwa urgensi PPK ini kaitannya pembangunan SDM ini memang SDM itu adalah fondasi pembangunan bangsa kemudian kita sama-sama menuju generasi emas tahun 2045 dan juga menghadapi berbagai perkembangan situasi baik di masa kini maupun di masa mendatang dan yang sangat menarik Bapak dan Ibu ketika kita berbicara PPK maka kita coba kebijakan Pak Menteri ini mengembalikan marwah sekolah sekolah atau satuan pendidikan ini memang harus menjadi penanggung jawab utama di dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dan mereka harus melakukan harmonisasi olah hati olah rasa olah fikir dan olah raga sekali lagi tentu saja dengan membangun jejaring tripusat pendidikan tidak hanya satuan pendidikan atau sekolah tapi juga keluarga dan tentu masyarakat yang diposisikan masyarakat ini juga sebagai sumber-sumber belajar bagi ruang-ruang pendidikan dan tujuan PPK ini juga ternyata memberikan respons masa depan Bapak dan Ibu karena membangun dan tidak hanya membangun dan membekali peserta didik ini sebagai generasi emas untuk hari ini tapi justru bagaimana upaya-upaya merespons pendidikan dan atau juga kondisi masa depan dengan sekali lagi karakter itu sebagai ruh atau jiwa utama dan sekaligus tentu saja melakukan revitalisasi berbagai potensi sumber daya dan ekosistem pendidikan dengan pengembangan core values jadi kita tahu bahwa begitu banyak nilai-nilai karakter yang di dalam perpres ini ada 18 tapi sesungguhnya begitu banyak lagi nilai-nilai karakter yang ada nah tentu harus ada kristalisasi dari nilai-nilai karakter itu yang berdasarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kemudian juga berdasarkan pilar dari gerakan nasional revolusi mental ditambah lagi tentu kita harus memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah dan tantangan tadi tantangan masa depan ini tentu kita coba merumuskan ada lima nilai utama core values dari karakter nilai utama atau nilai inti yaitu religius nasionalis mandiri gotong royong dan integritas ini adalah lima nilai utama yang tentu saja harus menjadi referensi dan yang berikutnya adalah bagaimana upaya-upaya PPK ini melakukan revitalisasi ekosistem pendidikan sekali lagi pelibatan dan jejaring antara satuan pendidikan keluarga dan masyarakat ini menjadi sangat penting sehingga pada akhirnya satuan pendidikan atau sekolah ini mampu melaksanakan pengelolaan atau manajemen berbasis sekolah dengan baik karena betul-betul mendapatkan support dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan jadi ini adalah beberapa substansi di dalam penguatan pendidikan karakter yang kalau kita mencoba untuk melihat upaya-upaya reformasi sekolah tadi ini untuk melakukan restorasi pendidikan dan upaya reformasi manajemen berbasis sekolah itu tadi memang dimulai dari jejaring tripusat pendidikan kemudian juga memposisikan sekolah ini menjadi sentral sekolah ini menjadi pusat-pusat yang lingkungan sekitarnya itu harus dijadikan juga sumber-sumber belajar jadi bukan hanya terbatas sumber belajar itu hanya dari sosok seorang guru yang dibatasi di ruang-ruang kelas ataupun tembok-tembok sekolah tapi bahkan lingkungan sekitar itu menjadi sumber belajar bahkan juga bagaimana anak-anak kita bersama orang tuanya yang sering barangkali dipermasalahkan bagaimana kalau orang tuanya adalah seorang pedagang di pasar atau seseorang yang memiliki toko kelontong atau anak seorang nelayan anak seorang peladang anak seorang petani semua yang terjadi sebetulnya di dalam keseharian profesi orang tuanya apapun itu juga bahkan bisa menjadi sumber-sumber belajar dan tentu saja manajemen berbasis sekolah ini mencoba menyampaikan pesan tentang individualisasi anak bagaimana seorang guru tentu diharapkan mampu mengenali mengenali setiap potensi anak-anaknya dan ini tentu harus diaktualkan sesuai dengan tadi bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya sehingga tentu perang guru bukan hanya perang tutorial bapak dan ibu ini sudah diketahui oleh banyak kalangan pendidikan dan bahkan guru-guru itu sendiri tapi praktek-prakteknya ini belum semuanya dilakukan dengan baik dari 297 ribu lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia rasanya berapa persen guru-guru ini yang sudah melakukan perannya secara lengkap bukan hanya sebagai tutor tapi sebagai resource linkers misalnya gurulah yang menghubungkan sebetulnya sumber-sumber belajar di luar sekolah itu kepada anak-anaknya dan atau sebaliknya membawa anak-anak ini ke luar sekolah melihat dunia nyata untuk belajar anak-anak itu dan kemudian juga guru tentu harus seorang yang mampu menjadi seorang fasilitator yang baik pengembang yang baik bagaimana kemudian seorang guru ini mampu untuk bisa mendukung mengaktualkan potensi dan bakat anak-anaknya dan guru juga seorang penjaga guru adalah seorang pelindung dari siswanya dari berbagai tentu saja ancaman-ancaman dan atau tentu hal-hal yang terkait dengan bahaya-bahaya tadi bahaya-bahaya narkotika narkoba bahaya radikalisme dan seterusnya harus menjadi gatekeepers yang baik serta tentu katalisator bagaimana seorang guru mampu melakukan percepatan terhadap perubahan anak-anaknya dan untuk itu juga di dalam manajemen berbasis sekolah ini sedang tentu saja diupayakan upaya-upaya sistem penilaian yang terkait dengan bukan hanya kompetensi akademis tapi juga catatan keperibadian portofolio anak kita dan ini mohon nanti Bu Arbayah mohon nanti catatan-catatan ataupun juga hasil-hasil yang ibu akan lakukan ini monggo kami menunggu itu jadi badan Litbang memang sedang memproses melakukan kajian tapi tentu saja masukan dan saran-saran dari praktek-praktek baik yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini tentu saja sangat kami harapkan dan sekali lagi yang terakhir ini terkait dengan manajemen berbasis sekolah sebenarnya upaya-upaya akhir pekan dari seorang siswa itu kalau idealnya bisa berada di rumah lebih lama tinggal di rumah ini misalnya dua hari sekolah ini cukuplah lima hari yang dua hari ini bersama dengan orang tuanya di rumah bagaimana ini mendorong peran seorang tua orang tua ini menjadi pendidik pertama dan pendidik utama tugas sekolah komunikasikan hal ini tidak semua orang tua memang memahami hal ini tapi sekarang adalah menjadi tugas dari satuan pendidikan dari sekolah untuk mengkomunikasikan ini dengan baik bahwa orang tua juga harus menjadi pendidik yang pertama dan utama-utamanya tentu saja juga untuk melakukan penumbuhan karakter bapak dan ibu yang kelima yang terakhir ini adalah neraca pendidikan daerah dan juga neraca guru hal ini adalah upaya kami kementerian pendidikan dan kebudayaan melakukan pemetaan dan juga memotret sebetulnya sampai seberapa jauh daerah-daerah kita baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu komitmennya di dalam melakukan pembiayaan pendidikan melalui alokasi dana pendidikan di APBN maupun APBD jadi ini tentu sangat penting bapak dan ibu bukanlah hal yang apa namanya kita mengetahui bahwa biaya ini tadi darah dari organisasi atau darah dari berbagai aktivitas itu ya biaya tanpa biaya rasanya memang akan sulit kita mencapai apapun jerbasuki mau beo jadi saya pikir inilah upaya-upaya kita atau kami kementerian pendidikan memotret ini bapak dan ibu saya ingin memperlihatkan secara singkat barangkali bapak dan ibu juga sudah banyak yang tahu tapi ini selalu menjadi pesan dari pak menteri untuk disampaikan di berbagai kesempatan bagaimana postur anggaran pendidikan itu sebenarnya banyak pihak banyak masyarakat itu menyangka bahwa dari setiap penganggaran di APBN dengan pesan dari konstitusi 20% atau di tahun 2017 ini besarnya adalah 416 triliun itu semua seolah-olah anggaran yang dialokasikan di kementerian pendidikan dan kebudayaan padahal tidak bapak dan ibu dana 20% dari APBN itu dialokasikan kepada 20 kementerian dan lembaga Kemendikbud ini bahkan paling sedikit dibandingkan dengan kementerian agama dan atau kementerian dikti yang diterima oleh Kemendikbud ini ini hanya 39,8 triliun jadi bukan 416 triliun ini hanya 9,57% dari alokasi dana yang ada yang kemudian juga perlu bapak dan ibu ketahui bahwa dari dana 20% APBN itu sebesar 416 triliun itu 64,45% atau 268 triliun lebih ditransfer ke daerah nah karena ditransfer ke daerah ini maka maka yang terjadi bahwa daerah-daerah itu tidak memenuhi pesan konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20% di dalam APBD-nya bapak dan ibu untuk tingkat provinsi itu hanya ada satu dari 34 provinsi itu hanya satu provinsi yang mencukupi pesan konstitusi 20% atau lebih itu provinsi DKI Jakarta saja DKI Jakarta tok nah bagaimana dengan 514 kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia ternyata hanya 26 kabupaten dan kota yang memenuhi 20% tersebut ini tidak ada 10% bapak dan ibu cuma 5% jadi bayangkan ternyata dunia pendidikan kita ini dibiayai tidak sesuai dengan konstitusi ini adalah hal yang menarik yang barangkali juga kemudian tentu menentukan bagaimana peta jalan generasi emas tahun 2045 itu dengan kita melihat bukan saja aspek pendidikannya tapi aspek ekonominya juga nah kita mulai bapak dan ibu peta jalan generasi emas tahun 2045 ini tentu juga harus memperhatikan resource based yaitu data demografi demografi Indonesia bapak dan ibu diproyeksikan tahun 2045 jadi itu 28 tahun ke depan penduduk atau total populasi bangsa Indonesia itu mencapai 318,7 juta manusia dan itu rata-rata pertumbuhannya 1,9% dengan angka usia harapan hidup yang meningkat 72,8 tahun kalau 72,8 tahun saya gak kumanan ini nampaknya di 2045 28 tahun ke depan saya sudah berapa 86 tahun tapi ya siapa tahu diparingi umur panjang amin oleh gusti Allah jadi bisa menyaksikan ini generasi emas 2045 yang terus-merus kita dorong untuk berbagai pihak bersama-sama menggapai ini jadi ini beberapa catatan-catatan jumlah lansianya nantinya juga cukup besar 42,8 juta persen dan seterusnya nah ini adalah demografi Indonesia dan saya ingin mengajak berikutnya ini skenario pertumbuhan ekonomi dari 2016 sampai 2045 ini penting Bapak dan Ibu sekali lagi kemampuan pembiayaan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan negara dan tentu khususnya itu pendidikan ini tentu sekali lagi merupakan faktor yang penting ini ada skenario yang tentu skenario yang paling apa pesimis ini juga sudah cukup baik sebetulnya baseline-nya itu 5,1% pertumbuhan per tahun kemudian yang tingkat sedang moderate ini 5,7% per tahun dan yang optimis sasaran atau target tinggi itu 6,4% per tahun dan skenario kalau kita misalnya ini mudah-mudahan yang dicapai itu adalah skenario pertumbuhan ekonomi tinggi maka di tahap pertama ini kita sekarang sampai dengan tahun 2025 ini akan dilakukan penguatan struktur ekonomi tentu saja diarahkan kepada kegiatan-kegiatan ataupun bahkan investasi yang lebih produktif dan kemudian juga tentu ada hal-hal yang terkait dengan penyiapan tenaga kerja dan kemudian tahap kedua ini percepatan pertumbuhan yang berbasis inovasi jadi ada percepatan investasi di sana pertumbuhan industri manufaktur dengan ekspor bernilai tambah bernilai tambah tinggi jadi memang harus ada value edit yang tinggi tidak hanya sekedar raw materials misalnya ekspornya dan sekarang ini tentu ekspornya sudah barangkali terkait dengan bagaimana produk-produk yang berbasis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan kemudian nanti di tahap ketiga yaitu tahapan 2036-2045 itu adalah modernisasi ekonomi berbasis kualitas dan tentu berkelanjutan dimana tentu mengedepankan kualitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan itu melalui rebalancing ekonomi misalnya dan rasanya dengan keempat bidang dasar yang tadi disampaikan maritim kemudian ketahanan pangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang sebetulnya untuk mengembangkan keunggulan kompetitif di era global dan di tahun 2045 nanti nah terkait dengan tentu skenario pendidikan di dunia pendidikan maka tentu kita bisa melihat di dalam tahap pertama misalnya itu rata-rata lama sekolah 10 tahun APK-nya keperguruan tinggi 35% dan seterusnya Bapak dan Ibu bisa lihat kemudian juga kualitas dosen kualitas guru ini memang juga harus ditingkatkan ya kemudian juga di tahap kedua ini ada peningkatan rata-rata lama sekolah misalnya APK perguruan tinggi juga meningkat kemudian ini yang juga menjadi catatan 70% penduduk usia kerja lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi ini yang harusnya pada saat tahap ketiga nanti menjadi bonus demografi bukan menjadi malapetaka demografi yang membebani bangsa ini dan DNA-nya sekali lagi basisnya adalah penguatan pendidikan karakter di setiap tahap karena pendidikan karakter adalah long life learning pesan 72 tahun yang lalu dari Bung Karno zaman sekarang ini ya ternyata kondisi karakter kita ya jawabannya ada pada diri kita masing-masing apakah sudah optimal atau belum sehingga memang tidak ada batas waktu pendidikan karakter juga gak cuman dibatasi seperti isu yang berkembang cuman lima hari sekolah kah delapan jam sehari di sekolah kah tidak tapi betul-betul sepanjang segala hayat dan tidak hanya juga nanti tahun 2045 bahkan terus-menerus pembangunan karakter bangsa ini memang menjadi hal yang sangat strategis dari seluruh bangsa di dunia bapak dan ibu tentu saja roadmap atau peta jalan ini sekali lagi untuk menuju anak-anak kita generasi emas tahun 2001 yang profilnya ini sudah bapak dan ibu kenal yaitu pertama harus punya kualitas karakter ini yang paling utama jadi inilah yang menjadi jiwa dari generasi emas 2045 anak yang religius nasionalis mandiri gotong royong dan integritas dengan berbagai turunan karakter-karakter baik yang tentu saja bisa sangat banyak sekali dikembangkan kemudian tadi mempunyai literasi dasar yang baik dari enam literasi dasar bahasa numerasi sains digital finansial budaya dan keluargaan serta memiliki kemampuan kompetensi 4C ini sudah bapak dan ibu kenal critical thinking mampu berpikir kritis dan analitis kemudian juga anak-anak yang kreatif anak-anak yang mampu berkomunikasi dengan baik dan tentu anak-anak yang mampu membangun kolaborasi membangun jejaring baik secara individu komunitas bahkan jejaring itu juga di dalam perubahan peradaban sekarang ini juga sudah di tingkat korporasi dan juga bahkan di tingkat negara jadi inilah profil maupun sosok dari generasi emas 2045 dan terakhir bapak dan ibu ini kami hanya mencoba merangkum bahwa memang membangun SDM masa depan sebagai kapital intelektual itu dilalui dengan penguatan karakter profil tadi kemudian juga kualitas literasi dan kompetensi abad ke-21 ini postur ideal yang kita harapkan dan kemudian kita tentu mengoptimalkan tadi bonus demografi yang akan terjadi di tahapan-tahapan peta jalan menuju 2045 tentu dengan upaya-upaya lebih meningkatkan pemerataan akses pendidikan kemudian kualitas revitalisasi fokasi dan penguatan pendidikan karakter begitu juga gerakan literasi nasional kemudian mengembangkan kualitas sumber daya dan manajemen berbasis sekolah bersama-sama dengan tripusat pendidikan meningkatkan skema pembiayaan ini penting melalui optimasi neraca pendidikan dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya menumbuhkan guru ini kualitas guru tadi mungkin saya agak terlewat mohon maaf ada neraca guru ini tentu saja menjadi bagian dari data untuk melakukan analisis terhadap pengembangan guru-guru kita yang kualitasnya tentu harus terus menerus ditingkatkan dan kemudian tentu menumbuhkan integritas dan tata kelola kelembagaan di dalam pelayanan pendidikan yang semakin baik yang terintegrasi dan berkelanjutan demikian barangkali Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik menggapai generasi emas dengan optimasi global intelijen dan mudah-mudahan yang sedikit itu bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang di dalam penyampaian saya terima kasih atas perhatiannya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Dr. Ari Budiman yang sudah menyampaikan paparannya tentang bagaimana visi negara dalam menggapai generasi emas 27 tahun yang akan datang tahun 2045 dengan optimalisasi global intelligence yang saya tangkap tadi kok curhat-curhatnya soal postur anggaran ya Pak ya Bapak Ibu boleh saya lihat kok itu tadi melek Pak audiens karena postur anggaran wah ini soal tujangan fungsional segala macam itu nanti setelah sesi Pak jadi menggapai generasi emas dengan optimalisasi global intelligence ini dari versi pandangan negara langkah-langkah strategis termasuk tantangan-tantangan lingkungan strategis dan yang saya tangkap tadi adalah bagaimana semua komponen masyarakat semua komponen masyarakat bergandengan tangan untuk menggapai menyiapkan generasi emas 2045 nanti nah salah satu komponen masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan dan pasti dan harus ada adalah Muhammadiyah Pak Dr. Abdul Muti akan menyampaikan paparannya tentang menggapai generasi emas 2045 ini nanti dengan perspektif dan spirit nilai-nilai Muhammadiyah by the way Bapak Ibu yang saya hormati karena Bapak Ibu tadi sudah you have taken your time sudah sudah taken your time selama break tadi sekarang giliran para narasumber yang punya hak untuk I will give them time Pak Muti take your time as much as necessary terima kasih feel free to speak in Indonesia or English or other languages Arabic perhaps close yours thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakumsalam warahmatullahi wabarakatuh actually I'm trying to deliver my speech in English and I'm trying to be consistent with the invitation since it is international conference and mostly international conference actually delivered in English therefore having this the rules and regulation in mind hopefully I could translate my very brief note for this conference and translate into English although I don't have my PowerPoint presentation like Dr. Ari already presented in this class and that is the difference between a very real scholars and the actually pretending to be a scholar jadi kira-kira akademisi yang asli dan akademisi yang kelihatannya agak akademisi itu pada PowerPoint yang ditampilkan itu of course 2045 27 years to go according to the birth certificate that I have 2045 I will be 77 years I'm not sure whether I'm still alive or already passed away 2045 itu saya akan berusia 77 tahun menurut menurut tanggal lahir saya saya enggak tahu saya masih hidup atau tidak according to the Indonesian current life expectancy seems to be I'm still alive kalau menurut harapan hidup orang Indonesia saya masih hidup karena harapan hidup orang Indonesia sekarang itu yang laki-laki sudah ya antara 76 sampai 78 yang perempuan lebih tinggi lagi harapan hidupnya itu saya belum tahu kenapa perempuan itu harapan hidupnya lebih lama daripada laki-laki mungkin karena lebih sabar daripada laki-laki but anyhow I just want to follow on what Dr. Ari already explained very eloquently in this hour very prestigious conference that Indonesia has a very very pivotal potential to be a great nation I just received a message from the speech of Indonesian police commander Dr. Tito in the inauguration of Muhammadiyah Purwakarta University graduation that he said that Indonesia could become one of the four great and big country in the world and that is actually what frequently stated by government official whether by Indonesian president or other government official although of course we could see that there are still potentials potential meaning something that could be inert and could be actual but there are at least four or five potential that could let's say transform Indonesia to become a great one of the four big or great countries in the world the first of course what we have as Pak Ari already explained before is the what we call social capital atau modal social where Indonesia will have more than 65% of the total population in 2045 consists of people that consider as productive or people at the golden age of their lifespan orang-orang yang tahun 2045 itu kira-kira 65-70% adalah mereka yang hidup pada usia produktif usia emas dalam rentang kehidupan mereka itu antara 16 atau 20 ya Pak 20 sampai 60 tahun jadi kalau sekarang ini saya ini kan jelita jelang 50 tahun kalau Pak Holik itu lolita lolos 50 tahun kalau Pak Bianto itu juga jelita juga kalau Bu Arbayah ini seksi seksi itu seket punjul siji jangan dipikir yang macam-macam second is actually what we call natural resources capital although we may find that our natural resources already let's say facing a very serious delusion but Indonesia can still say that it has still plenty of natural resources and that is actually still our potential the third is Indonesian political capital the model politic if you see if you see Indonesia now is one of the most stable country and one of the most stable country in the world and the country that is actually very optimistic about its future because of the democratic achievement in the country demokrasi demokrasi di Indonesia menjadi salah satu modal penting modal politik yang penting karena Indonesia sekarang ini dianggap sebagai negara dengan demokrasi yang cukup baik Indonesia has a very robust democracy and also the process of democratic consolidation walaupun tentu demokrasinya masih dengan beberapa catatan terutama catatan mengenai demokrasinya yang masih sangat instrumental dan demokrasi yang masih cash and carry itu jadi kalau ada pilihan itu kan saya sering mengatakan orang boleh punya integritas intelektualitas kemudian moralitas tapi penentunya masih isi tas itu masih demokrasi Indonesia masih demokrasi yang cash and carry Pak Ari jadi kalau gak ada cashnya yang gak dipilih sehingga ya carry kalau gak ada cashnya itu sehingga kawan saya yang NU itu mengeluh ada Kiai khos tapi gak terpilih karena Kiai khos itu kalah oleh Kiai cash that is our demokrasi so we can say our demokrasi is not only too liberal but also too kapitalistic but that is actually the demokrasi that some people actually admire Indonesian demokrasi and transition of authoritarian life to a very democratic life kemudian yang keempat itu we still have our very strong social capital as has been elaborated by Pak Ari kita punya modal sosial yang luar biasa yang modal sosial orang Indonesia itu adalah semangat kerukunannya yang luar biasa the general chairman of Muhammad Ayud Daniel Anzar Siman Juntag itu repeatedly said that the harmony has become the DNA of Indonesian hidup rukun itu bagian dari DNA-nya orang Indonesia jadi kalau tidak rukun itu berarti DNA-nya berubah and of course it's the spiritual spiritual capital atau modal spiritual where Indonesian are very religious people and to some extent it's become one of the capital or part of the potential but to some extent it might become also one of the challenge because we see now the going tendency where and when religion become evil saya pinjam istilah ada buku judulnya When Religion Become Evil ketika agama menjadi malapetaka menjadi bencana when people use, misuse and abuse religion for the sake of political power ketika orang itu menggunakan menyalahgunakan dan memperkosa agama untuk kepentingan politik jangka pendek sehingga kalau nanti menjelang pemilu itu semua partai ada ayatnya dan ada dalilnya misalnya supaya milih Golkar itu tentang Sajarotin Toyibah itu ayatnya Golkar kemudian kalau ayatnya 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 P3 itu ya Ka'bah itu Ka'bah Kiblat kemudian ayatnya Pan itu Wasam Siwa Duhaha kemudian supaya supaya orang tidak memilih partai tertentu itu jangan memilih PDI itu Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi macam-macam itu namanya use, misuse and abuse religion semua ada dalilnya dan itulah cirinya orang Indonesia itu sehingga suatu saat kita harus menjadi generasi yang kuat generasi yang hebat sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala kuluh allahu ahad apa hubungannya hebat dengan kuluh allahu ahad yang penting ada dalilnya saja but that is actually our challenge and I think to be more more statistical we can see the data released by Indonesian Statistic Bureau in 2015 it is mentioned that in 2015 they are ada tenaga kerja itu lulusan SD itu 56,4 juta 45,90% of Indonesian workers are primary school graduates then we can see the quality of Indonesian from this statistic and 25,5 million or 7,5 percent from the total labor or people working in Indonesia are the alumni of Indonesian junior high school lulusan SMP nah tahun 2005 sampai 2035 70% orang Indonesia itu akan berusia produktif yang mereka itu berpendidikan rendah dan masuknya tenaga kerja asing membuat pengangguran semakin tinggi kriminalitas dan konflik sosial juga berpotensi meningkat tahun 2020 angkatan kerja itu meningkat dari 14,8 juta menjadi 189 juta rasio ketergantungan warga berada di titik terendah 46,9 persen pada tahun 2030 tadi Pak Ari juga menyebut indeks pembangunan Indonesia itu sekarang posisinya 110 dari 188 negara kemudian migrasi penduduk dari desa ke kota itu meningkat 49,8 persen pada tahun 2010 naik menjadi 53,3 persen pada tahun 2015 dan menjadi 60% pada tahun 2025 meaning that Indonesia actually facing a very serious demographic challenge when people actually tend to live in cities rather than tend to live in the villages the consequence of this is actually the very low productivity of Indonesian farming production and the problem related to the changing culture within our sociological and maybe also our cultural system where the family family size also changing from extended family to nuclear family and we also face that of course the level of urbanization becoming one of the very serious challenge despite the fact that we have autonomy daerah but this autonomy from our let's say current observation does not automatically lead to the prosperity of the people in villages of people living in rural area otonomi itu sekarang juga ternyata tidak menghasilkan kemakmuran di desa-desa otonomi itu yang terjadi adalah menggunakan dana pusat di daerah jadi otonomi menggunakan dana bukan otonomi menggali dana sehingga dulu yang banyak ditangkap oleh KPK itu pejabat di kota sekarang pejabat yang banyak ditangkap adalah pejabat di tingkat desa sehingga sudah beberapa wali kota dan bupati itu sudah berurusan dengan KPK sebagian sudah meningkat ke kepala desa yang belum itu kepala sekolah terutama kepala sekolah Muhammadiyah yang ditangkap apanya duitnya tidak pernah ada mau jadi kepala sekolah aja untung apalagi sampai kemudian ditangkap KPK jadi ada orang mau jadi kepala sekolah itu luar biasa saya kira sudah jelas bakal menderita masih mau juga itulah ciri orang yang punya agama kan begitu tapi ini tidak apa-apa Pak Ari ini kan setengah tuan rumah juga jadi tidak apa-apa kita bicara keadaan Muhammadiyah nah dalam konteks itu kalau kita melihat mengapa suatu bangsa itu unggul saya bolak-balik mengutip bukunya Neil Ferguson Civilization the West and the Rest Ferguson mention in his book that there are at least six values or formula that make West people or Western civilization higher than the rest of civilization the six values are number one is competition second is science and technology the third is democracy the fourth is medicine the fifth is work ethic and the sixth is consumerism these are six values that lead Western people still above the growth ini istilah baru yang tadi saya temukan istilah itu ketika saya sambil nunggu boarding tadi itu ada buku judulnya above the growth jadi di atas rata-rata atau unggul kata pengantarnya oleh wakil gubernur Jakarta buku itu saya kira judulnya saya kira buku itu bahasa Inggris ternyata bahasa Indonesia tapi judulnya pakai bahasa Inggris supaya agak keren jadi judulnya itu above the growth jadi di atas rata-rata nah enam itu yang membuat suatu bangsa itu leading nah unless Indonesia have this core values apart from the values that's already elaborated by Dr. Ari tadi we need to have this kind of thing of course competition people already transform competition to collaboration that is actually the value of 21st century trend in many aspects of people life whether in economy or in other aspect of leadership but at the core of collaboration is actually competition with the consequence of having what we call confidence and competence in many aspects that enable us to compete with others the second of course is science and technology we can see very clearly so many countries they are now considered as maybe welfare state or welfare countries they usually have very advanced science and technology and the third is the thing that relate to democracy with its values that is egalitarianism transparency and also responsibility and the fourth of course medicine healthy people and healthy society are the key that we could build a country to be a strong nation bangsa itu akan kuat kalau bangsanya itu sehat when I attended the course organized by by Temasek in Singapore ketika saya ikut kursus di Temasek itu diberilah saya beberapa ide bagaimana rahasia Singapur itu maju saya kira orang Muhammadiyah Pak Ari yang paling banyak itu dibandingnya itu ke Singapur sama ke Malaysia jadi kalau kita ke Singapur Malaysia itu kesandung itu ketemu orang Muhammadiyah yang itu dibanding ke sana itu semuanya kesana kesandung ketemu orang Muhammadiyah pokoknya kalau belum Tawaf di Singapur belum selengkap syarat rukunnya menjadi guru di Muhammadiyah itu dia bilang begini menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat itu bagus tapi yang lebih bagus adalah membuat masyarakat itu sehat nah kita itu kan pada level yang pertama masih pada level menyediakan fasilitas kesehatan sehingga kalau dulu orang pusing itu beli ke warung sebelah sekarang orang pusing ke rumah sakit karena ada BPJS tidak sakit pun mau diperiksa karena apa tidak membayar tidak membayarnya itu yang bikin orang itu sering merasa kesakitan padahal yang bagus itu kan membangun masyarakat yang sehat walaupun ada fasilitas kesehatan nah kita itu baru pada level yang pertama tadi menyediakan layanan kesehatan dan itu kadang-kadang menjadi bagian dari komoditas politik sehingga kalau ada orang mau maju dari wali kota atau bupati itu programnya adalah pendidikan dan kesehatan gratis sehingga orang sakit pun orang sehat pun merasa sakit karena ada gratisnya itu coba kalau dibilang bayar mungkin merasa sehat kemudian yang berikutnya itu adalah work ethic nah ini yang kita seringkali agak kehilangan work ethic itu berkaitan dengan etika etik itu tidak sekedar tata krama tapi berkaitan dengan misalnya kepekaan orang terhadap sesuatu kepedulian orang terhadap yang lainnya kepatutan untuk kita menyerima sesuatu atau tidak sehingga seringkali kita melihat orang itu kalau di negara negara barat itu ya saking tanggung jawabnya itu terlambat 5 menit itu lapor apologize I might be coming for about 5 menit datang 5 menit itu minta maaf kalau kita pergi dengan di bandara internasional itu kan begitu kan pengumuman itu diumumkan mohon maaf pesawat akan mengalami keterlambatan bayangan kita kan 50 menit ternyata hanya terlambat 5 menit minta maaf kita terlambat 50 menit menyalahkan transport tadi itu macet ada angkot ngetem padahal memang sudah dari awal itu terlambat undangan jam 8 jam 8 baru berangkat ketika ditanya sampai mana Pak Moti on the way padahal baru berangkat 50 meter bilang on the way nah kalau di Muhammad saya kira tidak tidak beda ya nah itu yang membuat mereka itu maju sehingga kalau kita lihat mereka itu kalau misalnya jalan nyentuh kaki kita sedikit saja itu kan minta maafnya serius sekali kalau kita sudah nyodok saja malah nyalakan yang di depan kenapa kamu ada orang ditabrak motor di daerah tertentu di Jawa Timur gitu kemudian salah sendiri kamu kesini coba gak kesini kan gak ketabrak saya gak nyebut daerahnya loh ya nanti gak enak sensitif gitu nah kemudian yang ke enam itu konsumerism konsumerism itu beda dengan konsumtivisme kalau konsumtif itu cenderung boros membeli yang dia inginkan walaupun dia tidak perlu kalau konsumerisme itu membeli yang dia perlukan karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan produk-produk buatan barat itu kan sebagian besarnya awet HP kalau yang buatan barat itu gak rusak-rusak mobil juga begitu karena memang dia kalau belum perlu dia gak beli satu saat saya pernah pakai HP Nokia yang dulu itu Pak yang E90 itu saya ke Finlandia seorang direktur di sana itu heran melihat HP saya itu kok bisa orang Indonesia punya HP itu padahal disini itu sudah HP murah kalau disana itu yang bisa punya HP Nokia E90 itu hanya direktur eksekutif kalau disini kan anak SD sudah pakai itu jadi kita itu kemudian tadi Pak Ari menyebut cenderung boroskan kita sehingga apa yang tidak perlu itu kita beli karena orang beli HP itu bukan untuk komunikasi tapi untuk gaya hidup sehingga kalau HPnya baru itu biasanya nadanya dibuat keras supaya tahu dia mereknya apa kalau perlu dia diset pakai nama yang nada nada panggilnya itu diset mas Mukti ada telpon cenderung yang punya HP itu Mukti menunjukkan dia yang wasai teknologi sudah bisa merubah nada dering sehingga orang Indonesia itu HPnya kan lartanya lebih dari satu cuma kalau HP itu bisa menceritakan dia guru honor apa guru sertifikasi kalau miss call itu guru honor biasanya miss call itu guru honor kalau sertifikasi biasanya enggak miss call paling WA saja makanya Pak Ari di Indonesia itu kalau orang itu datang ke suatu tempat misalnya dari mana dari Jawa Timur atau dari luar Jawa Timur ke sini langsung tanya ada wifi enggak jadi orang ke sini langsung cari wifi tidak mencari wife-nya di mana jadi wifi lebih penting daripada wife itu ciri orang dunia ketiga itu kan di situ jadi cekekean sendiri nah kalau kita tidak mampu keluar tidak berani tidak bisa melakukan hal yang sifatnya enam tadi itu kita akan terus kalah we remain as the loser or inferior then that is actually some of the keys that we need to we need to be aware that on the 20 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 21 22 21 22 23 23 23 23 24 24 26 26 26 27 28 28 Samsung itu Direktur Samsung Samsung itu sekarang menguasai 40% Pasar produk elektronik Jadi kalau dulu itu hampir semua produk itu Buatan Jepang mulai dari Sony Sanyo, Toshiba dan yang lain-lain Sekarang hampir seluruh produk itu Buatan Samsung 40% dia menguasai itu Dan kuncinya kata direktur Samsung Ada 10 keterampilan Dan karakter yang diperlukan Untuk orang hidup di masa depan Kata dia yang pertama itu adalah Creative and innovative 10 ini saya yang ingat 8 nanti bukunya dibaca sendiri Bukunya itu judulnya The Samsung Code Judulnya itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Jadi gak usah khawatir dengan kendala bahasa Kendalanya itu membeli bukunya itu Gak enak ya bu Saya bilang begitu karena ada Pak Bianto dan ada Bu Arba Ya supaya ada sumbangan buku untuk mama dia Jadi kata dia Orang hidup di masa depan itu Kalau dulu orang itu berjualan Membawa barang dagangannya Dengan cara digendong atau dipikul Bisnis masa depan itu Orang tidak lagi membawa produknya Karena yang dibisnis kan di depan itu adalah Bisnis ide People no longer sell product In the form of raw material But they sell ideas Karena itu sekarang ini Orang kalau ingin punya bisnis masa depan Itu ya jadilah konsultan Gagasan itu yang sekarang banyak dibeli orang Sehingga kuncinya yang pertama Keterampilan yang diperlukan untuk kita punya Generasi emas itu harus generasi yang kreatif dan inovatif Ada satu bab dalam buku dia itu yang judulnya Satu persen orang yang menghidupi 99 persen orang Satu persen orang itu menurut Lee Direktur Samsung yang sekarang ini Adalah orang-orang yang kreatif Dan orang-orang yang punya kecerdasan tingkat tinggi Bapak Ibu bayangkan misalnya Dia mengambil contoh Orang yang cerdas dan kreatif itu seperti Steve Jobs Steve Jobs itu kan orang yang secara fisik Dia punya banyak keterbatasan He has a very, very let's say strong physical constraint And considered to be defable Steve Jobs itu Tetapi dia punya kemampuan kreatifitas yang luar biasa Mulai dari membuat logo Apple itu sendiri kan sudah unik Kenapa dibuat logo Apple-nya itu seperti krowek Krowek itu bahasa Inggrisnya apa ya? Krowek itu enggak ada bahasa Inggrisnya Itu sudah menarik Kalau orang bikin logo itu utuh Apple-nya itu utuh Dikira dia jualan Apple Tapi dari mana dia buat logo Apple itu Seperti sesuatu yang sudah dimakan sebagian Itu dari situ sudah menarik Dia mencontohkan bagaimana dia mengangkat Apple yang hampir mati Menjadi sebuah perusahaan yang tetap leading Dan orang seperti inilah yang bisa menghidupi banyak sekali mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu Termasuk Lee ini Lee ini kan mahasiswa Korea Samsung itu kan dulu pemiliknya itu sudah hampir collab Bangkrut Kemudian dia menyekulakan anak ke Jepang Direkturnya yang sekarang itu kuliah di Jepang Mengambil jurusan teknik elektro Kompetensi keahliannya itu arus lemah Tapi selama dia kuliah Dia pelajari semua perusahaan di Jepang Termasuk ke Sanio itu Sehingga ketika Sanio sudah kalah oleh Samsung itu Ada yang berkomentar The student already Sudah mengalahkan gurunya Muridnya sudah mengalahkan gurunya Dan itu dalam konteks pendidikan itu keberhasilan yang luar biasa Kalau murid lebih maju dari gurunya itu kan sebuah keberhasilan pendidikan yang luar biasa Jadi kuncinya adalah Orang yang punya kreativitas dan orang yang inovatif serta punya kecerdasan Nah yang kedua itu adalah punya academic achievement Tentu prestasi akademik tetap penting Kemudian yang ketiga itu language profisiensi Kemampuan bahasa khususnya bahasa Inggris Orang boleh tidak suka dengan bahasa Inggris Tapi kenyataannya sekarang ini rata-rata orang sudah pakai bahasa Inggris Saya waktu menerima tamu penasihat Raja Jordan itu Saya bilang Arab atau Inggris saya tidak ada masalah Kalau begitu saya bahasa Inggris saja No problem Saya bercanda Anda mendetangnya kan bahasa Arab Bahasa Inggrisnya gimana? Oh sehari-hari kami menggunakan bahasa Inggris Jadi orang Jordan saja sudah pakai bahasa Inggris sehari-hari itu Saya baru pulang haji Orang-orang Arab Saudi itu juga lebih mahir berbahasa Inggris daripada bahasa Arab Kalau bahasa Arab itu bahasa Arab yaumiyah Kalau bahasa Arab fuska itu dianggap seh itu yang bisa bahasa Arab fuska itu Sehingga pernah waktu saya jadi petugas haji itu ada jamaah yang kopernya ketinggalan di pesawat begitu Saya minta kemudian saya pakai bahasa Arab yang pas-pasan lah bahasa Arabnya itu Sama sehnya dibilang Hadhi al-luwha al-rabiyah masya Allah katanya Hadhi al-luwha tul-janah katanya Ini bahasanya orang calon masuk surga katanya Yalah orang jauh-jauh mau haji kok Walaupun hajinya tidak membayar Apalagi yang hajinya membayar itu surganya lebih jelas itu Tidak bayar saja di jaman masuk surga apalagi membayar Bedanya hajin membayar dan tidak itu kalau habis tawaf Kalau habis tawaf itu yang bayar itu nangis Yang tidak membayar itu tidak nangis Waktu saya pernah bicara sama orang di Arab itu Gimana kalau kita bisa belajar dari anda pendidikan bahasa Dia bilang di negara kami ini yang menggunakan bahasa Arab itu hanya pelajaran agama Yang pelajaran sains dan teknologi semuanya sudah menggunakan bahasa Inggris Jadi di negara-negara Arab itu mereka lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Arab Nah kita saja yang sekarang lagi suka bahasa Arab Anak saya di mu'alimat itu sekarang tidak pernah manggil dirinya saya atau aku Tapi Ana Ana tidak bisa pulang Bapak Waduh anak saya jadi Ana anti antuma antuna anna nahnu ini Pelajaran sorof ini Tapi sudah lah Muhammad dia lagi senang ke Arab-Araban kan Kemudian yang berikutnya itu responsibility Orang yang sangat bertanggung jawab Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di Korea itu kan orangnya sangat bertanggung jawab kan Dari luar biasa Kemudian humble Tetap orang yang hidup sederhana menghormati orang lain Kemudian respect to tradition Tetap menghormati tradisi Jadi walaupun dia itu hebat Walaupun dia itu kreatif Dia tidak meninggalkan tradisi di mana dia berasal Kemudian berikutnya itu sympathy to others Jadi dia simpati kepada orang lain Dan yang kedelapan itu collaboration Lagi-lagi kemampuan berkolaborasi Itu yang kata dia karakter kepemimpinan yang diperlukan pada masa-masa yang akan datang Dan Alhamdulillah Bapak Ibu Samsung ini punya kerjasama dengan salah satu sekolah Muhammadiyah Yaitu SMK Muhammadiyah 3 Weleri Ada yang orang Weleri sini Itu punya kerjasama ada lokal yang dibangun oleh Samsung Gedung dan peralatannya Dan itu direktur utamanya langsung datang ke Weleri Dan diterima oleh Pak Mendikbud waktu itu dengan Gubernur Jawa Tengah Jadi Alhamdulillah oleh Samsung Muhammadiyah dipercaya menjadi mitra kerjasama Artinya Muhammadiyah sudah sampai mendunia Sehingga direktur Samsung pun tahu what is Muhammadiyah school Sekolah Muhammadiyah itu seperti apa Ini orang Muhammadiyah itu terlepot tangannya itu sering terlambat begitu Karena bagi mereka gitu aja kok dicampaikan Bagi saya emang biasa aja Nah dalam kaitan ini sesuai dengan tema yang diberikan Panitia Lalu bagaimana kita bisa membangun generasi emas dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan What we mean by Muhammadiyah values are character that construct people so called Muhammadiyah The characters that determine or distinguish Muhammadiyah members or leaders From other organization or from other let's say members of organization Nah orang Muhammadiyah itu punya nilai-nilai yang berkaitan dengan yang pertama itu egalitarianisme Egaliter Orang Muhammadiyah itu kan egaliter Saking egaliternya kadang-kadang cenderung agak kurang sopan Karena egaliter itu Yang kedua itu pluralisme Menyadari betul arti pentingnya kemajemukan Kemudian yang ketiga itu meritokrasi Dimana prestasi itu lebih ditentukan oleh bagaimana orang itu bekerja Daripada siapa dan keturunan siapa Kalau di tempat lain itu nasab menentukan nasib Di tempat lain itu kan nasibnya tergantung nasabnya Sehingga dicari silsilahnya gitu Kalau Muhammadiyah itu kasab yang menentukan nasib Pekerjaan yang menentukan nasib Sehingga yang dicari itu track recordnya Bukan silsilahnya Nah itu yang membuat organisasi ini maju Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai futurisme Future orientation Berorientasi jauh ke masa depan Sehingga sesuatu belum terjadi Orang Muhammadiyah sudah mikir Di antara ukurannya itu adalah ilmu khisab itu Jadi kalau orang lain melihat bulan itu Menunggu akhir bulan Muhammadiyah sudah tahu 20 tahun ke depan itu Idul fiturnya jatuh tanggal berapa Pada bulan apa itu Sehingga sudah bisa merancang Kalau menikah jangan di bulan itu 10 tahun lagi Karena bakal pas idul fitri Kira-kira begitu Orientasinya jauh ke masa depan Future orientation Kemudian yang kelima Ini yang agak baru saya kira Itu altruism Altruism ini diatasnya voluntarism Kalau voluntarism itu kan Orang mau bekerja Berdedikasi Tanpa meminta imbalan Tanpa meminta imbalan yang terlalu profitable Nah itu senilai 8 miliar itu diongkosi oleh satu orang warga Muhammadiyah saja Warga ibu Aisyah itu Ibu Aisyah ini seorang janda Membiayai pembangunan Muhammadiyah boarding school senilai 8 miliar Ada orang pajak tanya 8 miliar itu investasi ya Bukan itu investasi akhirat Bukan investasi revenue Dia nanam saham disitu Kalau pakai teori ekonomi kapitalis kan Tidak bisa dijelaskan 8 miliar kok diberikan begitu saja Tapi karena yakin bahwa akhirat itu ada Ya dia mau berinvestasi di akhirat Sehingga ketika ada seorang politisi nasional yang mau nyumbang 50 juta itu Kata sang ibu ini Sumbangkan saja di tempat lain Yang ini cukup saya saja yang membiayai Supaya nanti tidak akhirnya saya punya rumah Nah kalau orang sekarang kan tidak Rumah dunia itu yang dia pentingkan Tapi rumah akhirnya tidak dia pentingkan Rumah akhirnya itu yang dia perebutkan itu adalah Kapling pemakaman di tempat yang mahal-mahal itu Jadi untuk beli kapling pemakaman saja dia mau bayar miliaran Padahal itu belum tentu selama ada pertanyaan malaikat Nah itu yang kadang-kadang membuat orang Muhammadiyah itu Seperti tidak pernah kehilangan stamina untuk bergerak Seperti tidak pernah kehilangan ide untuk dia itu senantiasa kreatif Sehingga karakter orang Muhammadiyah dengan 5 nilai itu Yang pertama itu nilai-nilai yang karakter orang Muhammadiyah itu egaliter Egaliter sekali orang Muhammadiyah itu Yang kedua itu amanah Kemudian yang ketiga itu keberagamaan yang kuat Kalau soal dikir-dikir itu kan orang Muhammadiyah itu enggak begitu banyak Koleksi dikirnya itu-itu saja Kalau disuruh mimpin doa juga doanya itu saja semua Doa mantinan yaitu doa kematian yaitu Yang beda itu hanya doa makan saja itu dia agak hafal Kemudian ciri yang berikutnya itu Orang Muhammadiyah itu kan sangat amanah Kalau diberi amanah itu tanggung jawabnya luar biasa Sampai kadang-kadang kebawah mimpi Saya pernah ketemu salah seorang wakil rektor sedang mengurus akreditasi pak Itu mikir borang itu sampai kebawah mimpi Borang akreditasi itu terbawah mimpi Yang lain begitu keluar ruangan itu sudah lupa tadi yang dia katakan itu Karena itu orang Muhammadiyah itu sangat amanah Saking amanahnya itu beli bensin satu liter pun diminta kuitansi Luar biasa itu Iya itu Kadang-kadang parkir dua ribu juga minta bon Ya Allah teganya dua ribu minta bon Tapi itulah kuncinya orang yang maju Saya itu ingat Pak Aryo ketika saya ke Finland yang keberapa itu Kan saya ketika selama di sana itu kan kemana-mana naik angkutan umum Dibelikanlah karcis yang untuk satu minggu itu Untuk multi-purpose trip Untuk multi-trip for many different means of transportation Kemudian setelah selesai saya tidak serahkan itu kuitansi pembelian karcis itu Saya sudah pulang kira-kira seminggu kemudian saya dapat email mukti Do you still keep the receipt for your ticket transportation? Kamu masih nyimpen enggak itu? Apa kuitansi pembelian tiket itu? Saya sudah pulang seminggu padahal itu Dan harganya cuma 10 euro Itu tega-teganya dia kirim email nanyakan yang 10 euro itu Tapi konteknya kan bukan itu Konteknya adalah untuk amanah dan untuk transparansi itu Sehingga pernah saya diundang ke Singapura Tiketnya itu kan harus menyerahkan bodeng pas Saya lupa bodeng pas saya itu di mana Kemudian karena bodeng pas lupa itu Akhirnya saya diminta membuat pernyataan Di atas pernyataan bahwa bodeng pas saya itu hilang Sampai segitunya itu dia minta Padahal ya kalau dikintakanlah bodeng pas juga apa Makanya sekarang Indonesia kan niru Singapura kan Kalau kita diundang kok diongkosi sama kemendikbud itu Di pesawat pun sudah diminta panitia bodeng pasnya itu Jadi kita itu kalah oleh rezim bodeng pas itu Kemudian ciri yang keempat itu Karakter orang Muhammadiyah itu kan kreatif Banyak ide Ide nya itu banyak orang Muhammadiyah itu Ide nya itu kadang-kadang melampaui PP di tingkat ranting itu Banyak sekali ide nya Luar biasa Sehingga PP itu tugasnya hanya menyebutkan keberhasilan orang-orang ranting saja Kemudian yang berikutnya apa Suka bekerja dan bekerja sama Yang berikutnya apa Hidup sederhana Orang Muhammadiyah itu kan sederhana-sederhana hidupnya Pak Muhajir Effendi Pak Rektor yang sudah sekian tahun jadi Rektor itu Sekarang jadi Menteri Itu kan begitu-begitu saja penampilannya itu Kalau orang ketemu beliau pertama kali itu selalu kesannya apa Sederhana sekali ya Pak Menteri itu Saya kira gitu ya Pak Ari kesannya Gak ada kesan glamor itu Padahal kalau kampus ini dihitung asetnya berapa Itu kan triliunan Tapi Rektornya begitu-begitu saja juga Pak Fauzan itu juga sederhana sekali Padahal kalau kita beliau itu mau minta kira-kira baju yang fasilitas hari ini badai apa Hari besok hari badai apa itu Mampu membeli kampus ini Tapi karena kebiasaan hidup sederhana itulah Maka kemudian organisasi ini memiliki orang-orang yang punya Kebersahajaan dalam kehidupannya itu Mobilnya itu kan jarang yang Alphat Yang banyak itu kan mobilnya Alphat Kalau ada mobil ke Alphat itu biasanya mobil kantor Kayak mobil PWA itu mobil PWA bukan mobil Pak Bianto yang Alphat itu Kalau saya di PP naik Alphat juga mobil PP Mobil saya juga tidak itu Biasanya mobil sejuta umat itu Sama dengan guru-guru sertifikasi Itu mobil sejuta umat Jadi jangan dikira Sekum PP itu mobilnya bagus Enggak juga Kemudian yang berikutnya itu Berorientasi ke masa depan Orang Muhammadiyah itu kan orientasinya jauh ke masa depan Sehingga banyak menabung kan Banyak menabung orientasinya jauh ke masa depan Kemudian open minded Pikirannya terbuka Banyak menerima gagasan baru Karena saking terbukanya Siapapun itu diberi panggung di Muhammadiyah Suruh ngisi gitu Apalagi kalau yang terkenal itu Yang agak melawan itu Biasa sering diberi ruang di Muhammadiyah itu Karena open mindednya itu Sudah punya MKCH Matan keyakinan dan cita-cita hidup itu Masih sering mengundang pencerama Yang hanya bicara MCK Padahal sudah punya MKCH Nah MCK singkatanya apa Tanyakan pada yang biasa ngundang Kemudian yang berikutnya itu Suka berderma Suka berderma kan orang Muhammadiyah itu Karena saking sukanya berderma itu Sudah tahu guru honor Masih dimintai sumbangan Itulah cerita di Muhammadiyah itu Kemudian kalau ada yang protes Itu diberi dalil Dalilnya apa Jangan kamu anggap ini sebagai potongan Anggap ini adalah cara kami Mengantarkan bapak ibu masuk ke surga Supaya gak marah Sehingga langganan majalah itu kan Potong gaji seringkali kan Nah yang kalau yang ke Muhammadiyahnya itu Masih tipis Muhammadiyah yang mu'ala fatu kulubuhum itu Ngomel itu Muhammadiyah itu ya Allah Gaji 250 kok ya dipotong Padahal itu jangan dianggap ini sebagai potongan Itu cara Muhammadiyah Mencerdaskan bapak-bapak dan ibu-ibu Karena kalau gak dipotong Gak ada itu anggaran beli majalah itu mesti Anggarannya beli pulsa itu yang anda itu Kemudian yang berikutnya itu Berani mengambil resiko Nah kadang-kadang kan saking nekatnya itu kan Mengambil resikonya itu Nah sekarang terakhir Bagaimana kemudian karakter kepemimpinan di masa depan Future leaders What are characteristics of future leaders Yang pertama tentu spiritual competencies Orang-orang yang punya kompetensi spiritual Sekarang ini kalau kita melihat buku-buku yang terbit pada tahun 2000an Itu kan menekankan arti pentingnya kekuatan spiritual Spiritualitas itu jangan dimaknai sebagai hal yang sifatnya ritual Kaitannya dengan ibadah Tapi spirituality itu berkaitan dengan bagaimana orang percaya kepada Hal yang memberikan mereka eksistensi Hal yang memberikan kepada mereka sebuah Sebuah keyakinan bahwa banyak hal itu bisa diselesaikan Dan banyak hal itu tidak semata-mata bergantung pada kepemilikan yang bersifat materialistik Kemudian yang kedua itu social competence Saya kira buku yang agak baru Itu tulisannya Daniel Guleman yang sudah diterjemahkan kebahasa Indonesia Judulnya social competence Sudah diterjemahkan dengan judul yang sama Kemudian berikutnya itu personal competencies Yang disampaikan Pak Ari tadi itu adalah personal competencies Kompetensi-kompetensi kepribadian yang melekat pada pemimpin itu Melihat orangnya sudah senang Itu kunci keberhasilan dalam pemimpin Kalau melihat orangnya sudah senap Itu repot meyakinkan orang Tampilannya harus menyenangkan, charming, humble, dan seterusnya Itu termasuk dalam kategori personal competencies Kemudian academic competencies Literasi yang disebutkan oleh Pak Ari tadi itu masuk pada kategori ini Nah yang terakhir itu adalah creative competencies Orang yang senantiasa kreatif Dan kreativitas itu bisa diajarkan Kreativitas itu bisa dibiasakan Dan itu bisa dilakukan melalui pendidikan Karena itu maka menutup apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Saya kembali mengutip bukunya Robert Kiyosaki itu Why a student work for C student Mengapa mahasiswa A itu bekerja kepada mahasiswa C Buku ini juga sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul yang sama Jadi ini buku terjemahan banyak itu Termasuk buku yang tadi saya lihat itu juga The Power of Habit itu juga sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul yang sama Termasuk juga buku judulnya What most successful people do before they have their breakfast Itu juga diterjemahkan dengan judul yang sama Pokoknya kalau tanya buku terjemahan tanya saya Walaupun saya tidak punya terjemahannya karena saya punya aslinya Sampai mana hubungannya dengan apa tadi Robert Kiyosaki tadi itu ya Dia mengatakan di buku itu bahwa banyak orang yang A student itu artinya murid yang orientasinya itu hanya akademik saja Mungkin kalau kuliah itu kira-kira IP-nya tinggi 3,9 lah kira-kira begitu Nah C student itu murid yang kreatif Nah ternyata dalam buku dia itu dia sebutkan bahwa Banyak orang yang sukses itu ternyata bukan mereka yang ber-IP tinggi Not people who have very high level of academic merit But people who have high level of creativity Nah orang yang kreatif itu yang kemudian sukses membuat perusahaan-perusahaan besar Punya kemampuan-kemampuan kreatif yang luar biasa Yang membuat mereka yang punya nilai akademik yang tinggi itu bekerja kepada mereka Nah pendidikan di masa depan, kepemimpinan di masa depan Itu kan memerlukan orang dengan kemampuan ini Sehingga kalau kita lihat banyak pemimpin yang hebat yang sukses itu kan Bukan mereka yang ketika kuliah itu selalu kumlot atau summa kumlot Walaupun yang summa kumlot kemudian summa latarawun al jahim Tetapi mereka yang punya kreatifitas yang tinggi mampu membangun komunikasi Bapak Ibu lihat mohon maaf Pak Presiden kita itu, Pak Jokowi itu Waktu kuliah kira-kira kan tidak kumlot Tapi bisa jadi Presiden kan Dimana beliau kelebihannya Pada kesederhanaannya itu Pada sifat aslinya yang tidak ingin dilayani macam-macam Sehingga dia walaupun Presiden itu masih tampil sebagai orang yang biasa Bisa merakyat Dan ciri khas dari Pak Jokowi yang tidak dimiliki semua Presiden Indonesia adalah Kegemarannya berbagi sepeda Yang lainnya kan gak ada bagi sepeda itu Saya kira demikian sekedar pengantar Dan mohon maaf Pak Ari ini tidak ilmiah I understand that my presentation is not really academic And this is actually part of my character And I already mentioned in the very beginning That I'm not really an academic Therefore my presentation is more like entertainment And more refreshing rather than reflection Because I understand I face a very serious challenge Because of the time Because of the constraint for your physical Sudah lapar, kemudian lelah Itu kan penyakit satunya adalah ngantuk Makanya I have to challenge this situation By delivering my presentation in a very entertaining way Saya kira demikian, terima kasih Nasru minallah wa fathum qari Bapak siri mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ladies and gentlemen I have consulted with the first speaker Dr. Ari For the convenience of everybody Because of their flight schedule And for the satisfaction of the audience We will allow two questions Each for one speaker For Pak Ari one question And for Dr. Muti one question But before you begin their questions I would like to express in the name of the committee And all the participants of the conference We would like to express our very, very deep gratitude For the very, very nice combinations Between entertaining and telling Pari has given very telling Very informative And Pak Muti has given very entertaining And yet meaningful But don't forget Entertaining and yet very, very meaningful And very inspiring views About today's topic Audience, first questions from the left wing And second question from the right wing Left wing first Dari sisi kiri satu Dari sisi kanan satu Oh, okay Bu Ikati Ladies first Very brief and clear Bu Ikati Tidak kelihatan Tidak kelihatan Di tengah Bu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan ditujukan kepada Pak Ari Saya tadi sempat menyimak slide-nya Pak Ari Ada yang pertama adalah gerakan penguatan Terima kasih Ini penerima outstanding school by the way Pak Tadi di slide Pak Ari ada gerakan penguatan pendidikan karakter Yaitu di bagian revitalisasi ekosistem pendidikan Yaitu adanya pelibatan dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat Ada tiga pilar yang mendominasi Pak Ari selaku pelaku pendidikan itu saya memandang bahwa ketika anak didik itu berada di sekolah Maka dia berada pada area putih Ketika dia berada di keluarga Dia juga berada di area putih Tetapi yang kita tidak tahu Saat anak-anak kita itu berada di masyarakat luas Kalau menurut pandangan kami selama ini Anak-anak itu sedang berada di area abu-abu Sementara tadi Yang harus terlibat di Three point pendidikan adalah Keluarga, masyarakat, dan sekolah Yang kami lihat sementara ini atau selama ini Masyarakat belum sangat optimal untuk ikut terlibat dalam melaksanakan tanggung jawab pendidikan itu Nah, sebagai wakil dari pemerintah pertanyaan saya Apa solusi dan program pemerintah untuk bisa menjadikan masyarakat itu juga menjadi area putih bagi anak-anak didik Ketika dia tidak sedang di sekolah dan tidak sedang di keluarga Yang kedua Ada slide tentang Mendidik generasi milenial Sebagian besar orang menyebut Generasi Z Yaitu generasi yang berusia balita sampai 21 tahun Sementara Kita Yang sebagian besar di sini ini Masuk pada generasi X Generasi yang lahir pada tahun 65-80 Mungkin sebagian kecil generasi Y Nah, generasi Z itu Generasi yang sangat cepat menerima dan melakukan perubahan Kaitannya dengan Pemanfaatan teknologi Itu generasi Z Sementara kita generasi X Generasi yang agak lambat untuk menerima dan melakukan perubahan terhadap Pemanfaatan teknologi Sebagian besar kita guru Yang harus Mengawal anak-anak kita itu Nah, ketika kita ini sangat lambat Terhadap Pemanfaatan teknologi dan perubahan Sementara kita sebagai fasilitator anak-anak Dan guru-guru kita yang ada di generasi X itu Kadang-kadang enggan menerima dan melakukan perubahan Sementara tanggung jawab kita sangat besar Nah Solusinya Untuk Membijaki dan menghadapi Kesenjangan itu Bagaimana menurut Pak Ari? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung dijawab saja Pak Terima kasih Ibu Wigati Nengseh Dari Situarjo Ibu ya Begini Pertanyaannya luar biasa ini Ibu Memang waduh kalau abu-abu Abu-abu ya Ini baju beliau abu-abu Ibu memang betul tidak mudah Bagaimana kita mencoba untuk Membangun masyarakat Madani yang putih Yang tidak abu-abu Tapi barangkali memang dalam konteks Gerakan PPK Penguatan pendidikan karakter Yang dimaksud dengan Pelibatan masyarakat Ini adalah Para Penggiat pendidikan Yang tergabung di dalam Komunitas Dan kemudian juga Institusi-institusi Kelembagaan baik di tingkat Daerah maupun di tingkat pusat Yang sebenarnya mereka Harus juga memiliki kepedulian Terhadap pendidikan Sehingga mereka Dapat menjadi Prinsipnya di dalam gerakan PPK Ini adalah sumber-sumber Belajar di luar sekolah Namun demikian Lebih luas lagi Barangkali yang Ibu maksud Bagaimana kemudian Anak-anak ini Ketika berada di Masyarakat Yang waktunya Mungkin juga Bisa saja lebih luas Nah disinilah Barangkali juga Kemudian bagaimana Peran sekolah Yang harus juga Turut peduli Untuk melakukan Apa namanya Mungkin pemantauan Dan atau melihat Mengikuti Bagaimana pendidikan Anak-anak Atau perilaku Anak-anak itu Bukan hanya Sekedar di sekolah Tapi juga Di rumah dan juga Di masyarakat Tentu melalui tadi Melalui jejaring Ya orang tuanya Kalau di rumah Dan kemudian di masyarakat Adalah ketika Anak-anak itu Dititipkan Dan atau mereka Mengikuti Beberapa aktivitas-aktivitas Apakah ekstra kurikuler Misalnya Pada Kelompok-kelompok Atau kelembagaan Kelembagaan tertentu Baik kelembagaan agama Seni budaya Misalnya Sains, olahraga Dan seterusnya Dan Problema utama Memang area abu-abu ini Memang Kita tidak banyak sih Melihat Aspek Keteladanan Di area ini Inilah yang Barangkali memang PR yang sangat berat Dan Tentu tidak bisa Serta-merta Hanya menjadi tanggung jawab Sekolah Maupun juga Misalnya tanggung jawab Keluarga Tadi Pak Bukti Menyatakan Bahwa Banyak sekali Sekarang OTT Perpindahan Perilaku Korup itu Dari Pusat ke daerah Dan bahkan Yang terakhir ini Tadi juga kita Berbincang-bincang Itu Bupati Atau wali kota Cilegon Itu baru saja Kena OTT Jadi tidak tahu Apakah tadi pagi Atau semalam Jadi memang Sekali lagi Di dalam gerakan PPK Ini Kita mencoba Untuk mendorong Bahwa aspek Keteladanan itu Menjadi sangat penting Dan ini dimulai Di rumah Di sekolah Dan tentu Kalau kita berbicara Di masyarakat Memang Ya area abu-abu itu Harus ada Dan inilah Ajang Sebetulnya Ajang Apa ya Namanya Ajang Kawah Candra Di muka Barangkali Untuk mematangkan Anak-anak kita Mereka tidak harus Terus berada Di area putih Ya karena kita juga Masih di dunia ini Ibu Jadi rasanya Pasti area abu-abu itu Bukan hanya di masyarakat Jangan-jangan Di sekolah pun Ada area abu-abu itu Dan juga Di rumah Jadi sekali lagi Kepedulian seluruh pihak Ini rasanya Yang harus ditumbuhkan Secara kolektif Untuk Menjaga Anak-anak kita Dari hal-hal Yang tidak diinginkan Dan kemudian ini Bagaimana Generasi X Versus Generasi Z Z Ya betul Human Resistance to change Dan Perubahan-perubahan itu Kalau kami Mencoba Justru mendorong Apa namanya ya Semangat dan dedikasi Serta Kita harus memberikan Atau menaruh Kepercayaan yang tinggi Kepada guru-guru kita Sebagai aktor utama Yang Tentu saja kan jargonnya Guru itu adalah Guru pembelajar Jadi Rasanya Kalau terkait dengan Teknologi Informasi Era digital ini Teknologi komunikasi Dan informasi Rasanya hampir semua guru Juga Mulai Menggemari Dan mulai mencoba Semuanya juga Tidak terlepas Tidak ada Seorang guru pun Rasanya yang tidak bisa Mengoperasikan IOS Maupun Android Begitu ya Dan Kalau kita lihat tadi Misalnya Angka yang Begitu Besar 132,7 juta Ini tentu Guru-guru yang jumlahnya 2,7 juta Barangkali ya Itu update terakhir Yang kemarin saya lihat Itu rasanya Mereka bagian juga Dari generasi Pembelajar Untuk meningkatkan Kompetensi Atau keterampilan Di bidang teknologi Informasi Dan komunikasi Yang penting Memang kepedulian Lagi-lagi kepedulian Kita Banyak sekali melihat Barangkali juga diri kita Anak kita Boleh jadi Berada satu meter Di samping kita Tapi gak tahu juga Yang diakses apa Gitu Jadi Ini yang saya pikir Perlu Menjadi Apa Perhatian kita bersama Bahwa bukan hanya Kemampuan mengoperasikan Tapi juga bagaimana Walaupun mungkin Tidak secanggih Anak-anak kita Tidak secepat Anak-anak kita Di dalam mengikuti Berbagai perubahan Dan perkembangan teknologi Tentu Apa namanya Kepedulian menjadi Lebih penting Dan upaya-upaya Yang dilakukan Oleh Kemdikbud Kami Ibu Mencoba Pak Menteri Ini Tahun depan Prioritasnya adalah guru Jadi Bagaimana Dari uji kompetensi guru Ini barangkali Salah satu Indikator Bahwa Tingkat Kompetensinya Belum Sepenuhnya memuaskan Dan Mulai tahun depan Bukan hanya Tentu Aspek kompetensinya Tapi juga Mungkin Kesejahteraannya Dan hal-hal lain Yang memberikan Kemudahan-kemudahan Beban-beban Yang memudahkan guru Itu yang akan dilakukan Oleh Pak Menteri Dan Tentu kami Optimis Bahwa guru-guru Ini juga adalah Guru-guru Pembelajar Yang mudah-mudahan Juga bisa Menyesuaikan diri Merespons perubahan ini Dengan cepat Dan dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Saya Hasil Riza Nufiansyah Yanuri Dari SMA Muhammadiyadua Sidoarjo Saya ingin bertanya kepada Pak Abdul Muti Tadi Salah satu Keterampilan Atau karakter Yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin Adalah kreativitas Namun saya Sedikit pesimis Pak Mengapa pesimisnya? Karena Saya anggap Kreativitas ini sangat sulit Diterapkan di dunia pendidikan Salah satu contoh saja Setiap Hari Dari Senin sampai Jumat Itu Guru-guru itu Menggunakan seragam yang sama Sepatu yang sama Muridnya juga begitu Seterusnya begitu Sampai mereka Lulus sekolah Dia seperti Mereka seperti itu Gurunya dan Siswanya Padahal kreativitas itu Kalau menurut saya Dia harus Ada Waktunya Sesekali itu Dia menabrak norma Kalau misalnya kita Pulang Dan Berangkat kerja Di jalan yang sama Itu kita belum kreatif Dan penuh Indoktrinasi Sekolah itu Semuanya diindoktrinasi Sampai Saya masih belum Menemukan logikanya ya Pak Ini alasannya apa Siswa itu harus disuruh Menggunakan sepatu hitam Begitu marahnya sekolah itu Kalau ada siswanya Yang menggunakan sepatu yang Berwarna-warni Itu Apa hubungannya Kegiatan belajar dengan Warna sepatu itu apa Nah dari sini saja Saya sudah pesimis Apakah mungkin pendidikan di Indonesia Mampu Mengembangkan Kreativitas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muti please share your very entertaining views about this pessimistic teacher Baik terima kasih Ini saya kira ungkapan dari Lubogati yang paling dalam Mohon maaf ini di depan saya ini saya tidak promosi ya Ini ada merek minuman yang sama Mohon pinjau sebentar ya Pak Ini mereknya kan sama kan Tapi di belakangnya ada dua tulisan yang berbeda Yang satu ini saya Indonesia Kemudian yang satu lagi itu tulalit Di atasnya ada tulisannya menarik ini Tulisannya di depannya mulai dari Apa namanya Bos coba cari tahu Bosnya merintahkan kepada staffnya Coba cari tahu Kemudian dibeliin tahu beneran Kalau begitu berarti kamu tuh tulalit Tulalit disini dijelaskan Artinya apa gagal nyambung Nah bahasa anak muda yang sekarang Jaga sembung naik ojek Enggak nyambung jek kira-kira begitu Alias tell me Tetapi yang ingin saya komentari adalah Bagaimana sebuah produk ini dijajakan ke publik Orang kadang-kadang membeli sesuatu Itu lebih karena kemasan Bagaimana sebuah kemasan itu menjadi menarik Dan itu butuh kreativitas tinggi Kreativitas itu tidak ada hubungannya dengan penyeragaman Jadi tidak ada korelasi antara seragam dengan kreativitas Artinya begini tidak berarti Kalau orang harus pakai seragam itu otomatis tidak kreatif Tidak berarti tidak kreatif Karena apa? Kreativitas itu berasal dari mindset kita Nah mindset yang mendorong orang itu kreatif adalah keterbukaan Nah orang itu menjadi terbuka Kalau dia punya mindset Ada sesuatu yang tidak lengkap dari sesuatu yang sudah saya kerjakan Ada sesuatu yang tidak lengkap dari sesuatu yang sudah saya kerjakan Ada sesuatu yang masih kurang dari sebuah karya yang mungkin dianggap orang itu sempurna Karena itu maka kunci pertama untuk menjadi kreatif Itu adalah keterbukaan pikiran Dan keinginan bahwa kita itu harus lebih baik dari apa yang sekarang Karena itu lawan dari kreativitas adalah conformity Begitu orang itu berada pada zona aman Convertible with the situation that they have And they don't want to change this conformity Or maybe afraid of losing something Nah itu yang membuat orang kemudian menjadi tidak kreatif Sehingga kalau kita lihat Bagaimana kreativitas itu muncul Adalah karena kita juga mencoba melihat saya ini seperti apa Orang lain seperti apa Ada keinginan yang kuat untuk learning from others Belajar dari orang lain Belajar dari orang lain itu tidak berarti kita meniru Dari orang lain It does not mean that we always imitate what others doing Tetapi kita bisa melihat mengapa si A itu sukses Si B itu gagal Nah mengapa kita tetap sedikit leading dari yang lain Dan kemudian bisa above average itu Di atas rata-rata Karena itulah maka kalau kita lihat sebuah produk yang inovatif Itu kan selalu ada yang baru Selalu ada yang baru Mungkin yang baru itu sesuatu yang sangat minor Tapi yang minor itu dia kapitalisasi Mohon maaf saya tidak mencoba untuk promosi produk Bapak Ibu kalau kita lihat mobil Itu mana yang paling kreatif mengeluarkan produknya Toyota kan Saya baca bukunya itu jodohnya Toyota W Cara Toyota terus memimpin Itu kan kalau kita bicara mobil sejuta umat itu ya Toyota Setiap tahun itu selalu ada yang baru dari desainnya dari apanya Yang itu selalu baru Yang mungkin barunya itu hanya minor saja Tapi dia kapitalisasi yang baru itu Yang baru dari produk yang akan saya luncurkan pada sisi ininya Artinya apa? They are fully aware on the innovation that they already built up Dia sadar betul dengan inovasi yang dia rancang itu Dan kadang-kadang inovasi itu dibuat To meet the need of the people Inovasi itu dibuat karena orang itu ingin mendapatkan sesuatu Sehingga oleh karena itu maka Bayangkanlah sebuah teknologi itu Dulu kan orang itu bisa nelpon pakai kabel itu luar biasa Oh sampai saya ingat ketika saya dulu nelpon itu harus ke wartel Pakai nomor urut lagi di wartelnya Kemudian orang punya HP kan HPnya awalnya gede itu Yang kalau anjing lewat itu takut orang pegang HP Karena dikira dipukul pakai HPnya itu Saking gedenya HPnya itu Kemudian orang membayangkan begini kan gak simple ini Akhirnya orang membuat kemudian touch screen Sekarang semua udah touch screen kan Kalau hanya ngomong saja gak enak pengen ngerti orangnya dong Dipenuhi semua keinginan orang itu dengan kreativitas Akhirnya bisa ngomong kelihatan orangnya Tapi lama-lama gak nyaman juga jadi ketahuan saya ngomong sama siapa ini Yang di belakang saya siapa Nah rupanya juga teknologi itu kan mengikuti apa maunya orang Dan orang kreatif itu memenuhi apa yang diinginkan oleh orang itu Oleh karena itu maka seorang menjadi kreatif itu Tidak berarti dia kemudian pakai busana yang semaunya Because creativity is actually related to our mindset Nah kemudian yang berikutnya Itu kalau orang itu yang orang itu yang orang itu kreatif Dia berani gagal Nah oleh karena itu maka dalam kita mendorong kreativitas Kita harus mengizinkan orang untuk gagal Nah problemnya kita itu tidak berani gagal Kalau ada orang gagal itu langsung dipecat Apalagi dia kepala sekolah Gagal dia Sampai kalau kita lihat cerita sinetron anak-anak tahun 80an itu Yang kemudian diputer lagi oleh anak sekarang itu Yang tuyul dan bakyul apa itu Itu kan gagal maning, gagal maning Tapi dia kan gak pernah berhenti mencoba Maksud saya apa? Ada buku yang saya punya buku judulnya itu provokatif Judulnya itu celebrating failure Merayakan kegagalan Nah kita itu kadang-kadang tidak mengizinkan orang itu Mencoba sesuatu yang baru karena terlalu strik pada pakem Nah terkait dengan kurikulum tadi sebenarnya Itu kan ada kreativitas yang tetap terbuka Misalnya apa? Jam belajar dalam satu minggu itu berapa jam? Itu yang diatur Kurang tidak boleh, lebih boleh Artinya apa? Kalau itu lebih boleh berarti ada ruang untuk kita berkreativitas Materi ditetapkan tapi cara mengajarkan materi kan tidak ditetapkan Sehingga the way we teach it is part of our creativity Yes you have to teach something as part of the content And maybe part of the national curriculum or maybe national standardized curriculum But the way you teach it is not something prescribed Karena itu maka kemudian orang membuat teori macam-macam Teori paikem, jaikem dan yang lain-lainnya itu Yang ujung-ujungnya M nya itu kan menyenangkan gitu kan Tapi orang memaknai menyenangkan itu lucu Padahal gak selalu yang lucu itu menyenangkan Banyak sesuatu yang lucu itu menyebalkan Sehingga banyak guru yang kemudian pengen melucu Itu melakukan bullying kepada muridnya Ya kan misalnya eh si blacky come here black Besok gak berangkat anak itu Nah Menyenangkan itu bisa jadi tidak lucu Tetapi membuat dia senantiasa highly motivated Kenapa? Karena dia selalu bisa mengerjakan Sehingga soal itu jangan dibuat yang susah Tapi dibuatlah yang mudah sehingga orang itu merasa senang Oh ternyata matematika itu mudah lah Mudah aja orang soalnya dua tambah dua Tetapi itu menjadi menyenangkan Karena dia merasa bisa mengerjakan itu Nah kecenderungan kita sekarang itu kan membuat susah Dibuat susah dulu supaya takut dan gurunya dihormati Ketika susah nanti bilang memang berilmu itu harus sungguh-sungguh Manjadawajatana Keluar teorinya Itu guru zaman dulu Fun learning Fun learning is not always funny learning Menyenangkan itu tidak harus lucu Tetapi orang merasa rewarding Merasa being appreciated Itu bagian dari fun learning Nah cuma maksud saya pada kontek ini Kita itu kan sampai kadang-kadang Metodenya juga diatur Materinya ditentukan Sampai kemudian cara bernafas pun diatur Itu yang tidak kreatif namanya Makanya di Muhammadah itu kan saya sering mengatakan Cobalah sesuatu yang baru Bid'ah kan itu metode-metode yang ada itu Tidak apa-apa Tidak ada bid'ah dalam mu'amalah itu Bid'ah itu maksusun fil akidah wal ibadah Tidak ada itu dalam metode mengajar itu bid'ah itu tidak ada Kalau menurut saya Bid'ah pada masalah ini menurut saya wajib itu Karena itu kalau kita lihat guru matematika Kok sudah 20 tahun mengajar Itu kan gak pernah bikin persiapan mengajar Orang matematika ya begitu itu dari dulu Tetapi mencontohkan matematika dengan contoh yang Yang real Yang living Kemudian memberikan muatan karakter pada matematika Itu yang menurut saya harus menjadi bagian dari konsen kita Nah Bapak Ibu sedar sekalian Ada buku yang sudah agak lama Buku itu terbit kira-kira tahun 2000an Judulnya itu Meniru Kreativitas Tuhan Agak provokatif buku ini Lihatlah kenapa Allah itu namanya Al-Kholik Sampai ada namanya Abdul Kholik Itu artinya apa? Hamba Allah yang maha kreatif Adakah yang sama dari ciptaan Allah yang mawajur di muka bumi ini? Burung itu jenisnya macem-macem Warna bulunya macem-macem Suaranya macem-macem Cocak rawa itu ada yang ada buntut Misalnya Cobalah bunga-bunga itu Daun bunga itu mana ada yang sama Tidak ada yang sama Begitu kreatifnya Allah itu Dan karena itu karena kita itu Abdul Kholik Maka tirulah bagaimana kreatifitas Allah itu Sesuatu itu menjadi mudah dan indah dalam hidup Kalau orang kreatif Orang menutup orang pakai kerudung Itu kan awalnya dari menutup aurot saja Awalnya adalah kewajiban menutup aurot Tetapi masa hanya ditutup saja Ada dong seninya kan begitu kan Kerudungnya dibuat berbagai macam itu Mulailah kemudian muncul orang berkerudung Kerudung gaya A'agim Maksudnya gaya istrinya A'agim itu Ada ya bu? Tekninis Iya gaya tekninis Yang belakangnya dibelah dua itu Kata bapak-bapak itu isyarat siap di poligami Kata bapak-bapak bu Nanti ada kerudung gayanya siapa itu? Indege Tidak sekedar pakai kerudungan kemudian Nanti muncul lagi kerudung gaya fatin Macem-macem It's not simply wearing scarf But it's also part of art and entertaining Sehingga orang kemudian bikin kerudungnya itu macam-macem Coba kalau kerudung itu semuanya hanya warnanya hitam Kemudian bentuknya itu oblong-oblong begitu semua Gak ada seninya Nah tetapi orang kemudian karena kreativitas itu Dibuatlah mode kerudung 2017 Nanti dibuat mode kerudung 2018 Modenya seperti apa? Kenapa begitu? 2018 itu suhunya meningkat Karena suhu meningkat harus kita ciptakan kerudung dari bahan katun Yang tahan matahari Kemudian kita buat yang fleksibel Supaya walaupun panas udara bisa keluar masuk Misalnya begitu Itu namanya orientasi futuristis Kok ngerti 2018 bakal panas? Oh tren menurut para ahli klimatologi Wah kira-kira begitu Itu namanya merancang dengan ilmu Nah kira-kira begitulah kreativitas itu Karena itu maka dalam kreativitas itu Kita perlu apa yang disebut dengan What is actually the trend going on? And what is actually the future would be? Sekarang yang sedang terjadi seperti apa? Masa depan itu akan seperti apa? Orang membuat produk baju misalnya Kalau dia ingin jualan baju yang laku Dia mungkin bisa melihat Apa namanya? Peta demografi Orang menurut kelompok umurnya Oh tahun depan itu Jumlah penduduk Indonesia itu sekian Yang remaja itu sekian Yang nanti sudah berusia Di atas 70 tahun itu sekian Di atas 60 tahun itu sekian Kalau orang ingin punya produk itu laku Ya carilah produk yang bakal dipakai Oleh sebagian besar orang Jangan cari produk yang dibakai Sebagian kecil orang Karena itu produk yang paling laku apa? Dijual ke masyarakat Produk yang berkaitan dengan Anak remaja Anak muda Dan lihat kecenderungan orang Misalnya menjual makanan Orang makan Itu kan bisa berbeda-beda Menurut gaya dan tujuannya Orang makan itu pada level pertama Itu food for feed Makan supaya kenyang Nah kalau itu tidak perlu banyak vitamin Tidak perlu banyak protein Yang penting nasinya banyak Nah itu food for feed Itu biasanya untuk kalangan menengah ke bawah Food for feed itu Itu biasanya uangnya pas-pasan Kalau beli teh begitu kan Dia hitung dulu uangnya itu Dia masuk ke warung kan Tanya Teh dingin berapa bu? Dua ribu Teh panas berapa? Seribu Nah saya teh yang panas saja Masih panas diminum Kenapa mas masih panas diminum? Soalnya kalau dingin jadi dua ribu Misalnya takutnya Misalnya begitu Atau food for feed itu Itu tidak ada pelayanan Penjualnya juga mungkin pakai bajunya Juga sekenanya Pembeli sebelahnya juga mungkin Baunya tidak karuan gitu kan Nah kemudian yang berikutnya itu apa? Ini food for friendship Makan untuk persahabatan Nah kalau ini sudah agak tinggi levelnya Ngundang Pak Ari Mau lobby Tidak mungkin tau di warung pinggir jalan Carikan restoran yang agak berkelas dikit Kemudian menu-nya juga menu yang agak mahal dikit Dan tidak dihabiskan makannya itu Kalau lagi melakukan food for friendship kok habis semua Nanti akhirnya bilang ini kayak yang geragas ini tipe Tidak bisa kan Kemudian apa? Food for fun Makan untuk seneng-seneng Lihat itu McD Kentucky itu Oh sayap yang segitu Dibanding dengan mbok berek itu kan beda harganya Enak mbok berek kan Tetapi kan dia menjual funnya Menjual hiburannya itu Orang bilang itu junk food Tidak baik untuk kesehatan Mana peduli anak muda dengan itu Yang penting dia happy-happy Makanya jarang tuh kakek-kakek ke McD itu kan jarang Karena apa yang dia jual adalah funnya itu Sehingga suasana disitu kan dibuat fun Dibuat menyenangkan Jarang itu di McD ada undangdut kan jarang musiknya itu McD kok undangdut jarang itu Naik pesawat jangan berharap ada Bojoku ladak itu jangan berharap Bojoku galak itu jangan berharap ada itu Itu di base kalau itu Kalau di pesawat itu mesti minimal jazz lah gitu kan Atau pop gitu Tidak ada itu bojoku galak di pesawat itu tidak ada Itu harus paham kita tren itu Kemudian food for festival lah Makanan untuk festival-festival dan sebagainya Maksud saya apa dengan memberi ilustrasi ini Dalam kreativitas itu kita harus bisa menangkap Sesungguhnya kecundungan masyarakat itu kemana Kalau membuka sekolah itu sekolah yang seperti apa Sekolah kok gratis zaman sekarang Itu malah enggak laku Karena sekarang saya pernah menyebut di pengajian Ramadan Itu kan sekarang yang banyak itu kan generasi Saya menyebutnya generasi mukidi itu Ya mas Bianto ya Generasi mukidi Mukidi itu muda Kaya Intelek Dermawan Dan inspiratif Itu yang sekarang dominankan itu Generasi mas Bianto ini Kok sekolah gratis itu malu Bu Arbaia itu kok anaknya di sekolah yang kira-kira gratis Itu malu Ketua di Dasmen kok gratis Nah Itu ada masalah loh Saya kira Pak Ari sempat menangkap itu Karena di Jakarta itu Kelas menengah itu Begitu sekolah gratis itu mereka malah ragu-ragu Mengirimkan anaknya ke negeri Akhirnya sekarang swasta yang sekalian mahal Itu malah yang laku Karena itu kalau kecenderungan masyarakat itu adalah masyarakat kelas menengah Yang ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik bagi muridnya Maka sekolah Muhammad itu jangan gratis Sekolah Muhammad itu harus bayar mahal Tapi berikan pelayanan yang berkualitas Makin mahal itu makin banyak yang mau Karena untuk naik kelas itu membeli sesuatu yang mahal Karena apa dengan anaknya sekolah mahal Dia naik kelas Walaupun guru honorer Kalau anaknya mahal itu dianggap sama dengan anaknya Bopati itu Yang bayar mahal itu Nah maksud saya Kecenderungan menangkap tren masyarakat What do people need Itu yang kemudian dijawab oleh orang yang kreatif dalam menyelenggarakan pendidikan Oke lah sekarang tafid al-Quran Ini saya baca disini ada tafid al-Quran Terus kalau kita tafid itu hanya memberikan anak-anak itu hafal Quran Unggulnya di mana? Unggulnya di mana? Kalau dia hanya hafal Kemudian tidak mengerti artinya Dan tidak bisa mengimplementasikan Kalau kemudian kita ada tafid al-Quran Unggulnya di mana? Mungkin metode menghafalnya Atau apa? Jadi jangan hanya sekedar make it to train Tetapi kita juga kemudian bisa Tidak hanya sekedar cope with the change Tapi orang kreatif itu harus orang yang manage the change Ya harus manage the change Artinya apa? Dalam kaitan ini Kita memang perlu kreatifitas Untuk terus mendesain Dan melakukan upaya-upaya terobosan Dan sekolah itu tidak harus ragam Menurut saya Sekolah Muhammadiyah itu tidak harus sama di seluruh Indonesia Masing-masing menurut saya perlu punya karakter Yang menjadi ciri kreatif dari sekolah itu Yang menjadi branding Kata Pak Arhat tadi Brandingnya itu apa? Nah branding itu hanya bisa dikembangkan oleh orang yang kreatif Dan berani mencoba Karena itu saya beberapa kali mengatakan kepada Majelis Digdasmen Jangan terlalu kaku soal sistem Berilah keleluasaan Dan berilah keluasan Untuk para kepala sekolah itu Mencari model-model Pembelajaran Improvisasi dan inovasi Yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat Tentu Ini bukan sesuatu yang mudah Tetapi untuk mencoba itu Ya kita memang harus mengizinkan orang Untuk mencoba sesuatu yang baru Belajar dari kegagalannya Dan kemudian kita bisa leading Memimpin dengan berbagai macam sistem dan model yang kita kembangkan Nah inilah yang menurut saya Menjadi tantangan itu Karena itu maka orang yang kreatif Adalah orang yang tidak berhenti berpikir Dan orang yang tidak berhenti mencoba Sehingga orang yang kreatif itu Kadang-kadang juga tidak terkaya dengan hartanya Biasanya makin miskin Itu makin kreatif Makanya muncul istilah bukan kreatif Tapi kereaktif Saya kira demikian Terima kasih 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 All the materials And all the minutes of the conference Will be uploaded in the websites of the Dick Dasman Saya kembalikan ke pembawa acara Baik terima kasih Kita beri aplaus yang paling meriah Untuk kedua narasumber Dan pada moderator kita Hadirin yang berbahagia Kita telah menyelesaikan sesi ketiga Dari konferensi pendidikan Mi Award 2017 Pada kesempatan hari ini Dan setelah ini kita menuju Ke lokasi masing-masing Dimanapun Anda mau berada Karena acara kita adalah rehat Atau break Dan kita nanti akan bersama-sama kembali Di DOM UMM Tepat pukul 18.00 Untuk mengikuti acara The Awarding Night and Closing Ceremony Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.